9 Star Hegemon Body Arts Season 159 Bab 1581, Sen Bijun Di wilayah Suantengah, ada tanah suci dengan pegunungan yang mengjulang tinggi dan hutan kuno dengan pepohonan yang mengjulang tinggi. Kabut menyelimuti daratan, membuatnya tampak seperti dunia fantasi. Di atas salah satu gunung yang mengjulang tinggi itu ada sebuah istana yang megah dan indah. Itu bisa terlihat samar-samar di dalam kabut dan awan. Gunung naik dan turun tampak seperti bergerak secara ritmis. Itu memikat hati, tampak seperti itu berisi transformasi diam-diam dari musik Grandao yang misterius. Tempat ini adalah istana abadi musik ilusi yang terkenal di benua surga. Alasan mengapa itu sangat terkenal adalah karena pada saat benua menghadapi krisis besar, para ahli yang kuat telah datang dari istana abadi musik ilusif, yang memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup. Itu adalah salah satu pelindung benua surga bela diri. Alasan lain ketenarannya adalah karena semua anggota ilusif musik Immortal Palace adalah wanita. Pakar yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin memenangkan salah satu hati mereka. Jika ada yang bisa menikah dengan salah satu murid mereka, itu akan menjadi berkah seumur hidup mereka. Murid-murid ilusif musik Immortal Palace menggunakan musik untuk mengintip ke langit. Lagu-lagu mereka adalah musik tau surgawi, dan itu sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Sayangnya, murid inti ilusif musik Immortal Palace tidak pernah menikah. Hanya murid luar dengan bakat yang lebih rendah kadang-kadang akan memilih untuk meninggalkan kultivasi dao musik mereka ketika mereka menemukan pria yang mereka sukai. Di dalam istana utama, ada ratusan wanita yang duduk di depan. Wanita-wanita ini tampak berusia sekitar 30 tahun, namun, pada kenyataannya, mereka adalah sesepu ilusif musik Immortal Palace. Usia mereka sangat tinggi. Di singgah sana istana ada seorang wanita cantik yang memandang Ziyan dengan ekspresi yang rumit. Kepala Ziyan diturunkan. Di sampingnya ada wanita lain. Dia tinggi dan ramping, dan rambutnya diikat dalam beberapa simpul tinggi, membuatnya terlihat seperti awan vertikal. Dia juga cantik, tapi wajahnya agak kurus dan dagunya agak tajam. Kepada Ziyan, dia dengan dingin berkata, Istana abadi musik ilusi kami adalah pelindung benua, tapi kamu benar-benar menunjukkan belas kasihan kepada seseorang karena alasan pribadi, mengakibatkan banyak ahli meninggal. Kakak adik magang Ziyan, bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada kami? Ke benua, petik 2. Wanita ini adalah kakak perempuan magang Ziyan. Namanya adalah Sen Bijun. Di dalam seluruh ilusif musik Immortal Palace, dia adalah satu-satunya yang bakatnya telah mencapai level yang sama dengan Ziyan. Faktanya, karena dia bergabung lebih awal, dia bahkan lebih kuat dari Ziyan. Keduanya adalah puncak jenius ilusif musik Immortal Palace. Mereka berdua adalah Empyrean dan murid dari Master Istana saat ini. Namun, Ziyan adalah orang yang telah mendapatkan hak istimewa untuk mengendalikan sitar penekan tujuh tali laut. Itu menandakan bahwa Ziyan akan menjadi penerus penguasa istana di masa depan. Sen Bijun tidak menyukai itu dan bahkan sedikit cemburu. Dia biasanya tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang Ziyan secara lisan ke titik di mana dia tidak bisa melawan sama sekali. Ziyan, beritahu aku. Mengapa Anda menahan diri? Tanya kepala istana. Dia merasakan sakit di matanya, tetapi sebagai penguasa istana, dia harus melanjutkan. Murid tidak kompeten. Murid bersedia melepaskan kendali sitar penekan tujuh tali laut sebagai hukuman, kata Ziyan dengan kepala menunduk. Itu mengejutkan semua orang. Menyerahkan sitar penekan tujuh tali laut menunjukkan bahwa dia menyerahkan posisinya sebagai calon Tuan Istana. Adapun Sen Bijun, dia terkejut tapi juga senang. Omong kosong, apakah kamu masih anak-anak? Apakah Anda mencoba melarikan diri dari tanggung jawab Anda? Tanya Tuan Istana. Suara tetesan terdengar. Baru sekarang orang-orang menyadari bahwa air mata Ziyan terus-menerus menetes ke tanah. Semua orang bisa pergi. Saya ingin berbicara dengan Ziyan sendirian. Melihat air mata itu, hati Tuan Istana melembut. Kepala Istana, teriak Sen Bijun. Pergilah. Iya. Sen Bijun tidak mau. Dia tahu bahwa Tuan Istana tidak mau mengkritik Ziyan di depan semua orang. Kemungkinan besar, Tuan Istana tidak akan memarahinya sama sekali. Sen Bijun akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang Ziyan berkat masalah ini, tapi Tuan Istana terlalu condong padanya, membuat marah Sen Bijun. Namun, dia tidak berani membalas, dan dia pergi dengan orang lain. Ruangan besar itu hanya memiliki Tuan Istana dan Ziyan. Tuan Istana menghela nafas dan berjalan ke Ziyan. Tuan, Ziyan melemparkan dirinya ke pelukan tuannya dan menangis. Nak, apa yang akan aku lakukan denganmu? Sebelum pergi, saya telah memberitahu Anda bahwa Longchen adalah bintang iblis Anda. Setiap kali Anda bertemu dengannya, Anda memberikan kesempatan untuk membunuhnya. Anda tidak membunuhnya di Wastelen Timur. Anda tidak membunuhnya di Grencia. Anda tidak membunuhnya di Kota Suan Timur. Sekarang, Anda bahkan memiliki kesempatan lain untuk membunuhnya dengan cara yang bisa dibenarkan. Jika Anda telah melepaskan 10.000 Spirit Heaven Subracing Song, maka dengan bantuan Seven String Sea Subracing Zider, Anda akan memiliki setidaknya 80% kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun cincin surgawi miliknya itu aneh, Anda masih akan melukai dia. Dengan hadirnya ahli lain, Longchen pasti sudah mati. Sekarang Anda telah melewatkan kesempatan ini, kesulitan dalam membunuhnya akan berlipat ganda di lain waktu. Jika Anda tidak membunuhnya lain kali, maka kamu pasti akan mati untuknya. Mengapa Anda harus melakukan ini? Tuan Istana dengan lembut mengusap rambut Ziyan. Dia menghela nafas, kamu menahan, apakah itu karena kamu sedang memuji bagaimana perasaan Longchen terhadapmu? Ziyan terisak, jika dia membunuhku, itu akan membuktikan bahwa aku tidak ada di hatinya. Saya akan mati, dan saya tidak perlu merasakan sakit apapun. Jika dia tidak membunuhku, itu berarti aku ada di hatinya, dan aku masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun, bagaimanapun, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan. Aku, Ziyan tidak dapat berbicara lebih lama lagi karena air matanya membanjiri dirinya. Gadis bodoh, tidak ada kesempatan untuk kalian berdua. Dia adalah bintang iblis yang ditakdirkan. Pada akhirnya, hanya satu dari kalian yang bisa hidup di dunia ini. Anda harus menghadapi takdir ini, desak penguasa Istana. Guru, saya benar-benar tidak bisa. Meskipun saya tidak menyetujui metode Longchen, saya juga tidak menyetujui bagaimana orang-orang itu bertindak. Jika kedua belah pihak salah, mengapa saya harus membunuh Longchen saja? Apakah hanya karena mereka memiliki lebih banyak orang? Karena mereka salah sebagai mayoritas, mereka tidak perlu menanggung rasa bersalah. Sebagai pelindung benua surga bela diri, apakah kita melindungi orang-orang benua surga bela diri, atau keadilan benua surga bela diri? Tanya Ziyan. Nak, kami bukan pelindung orang-orang benua surga bela diri, kami juga bukan pelindung keadilan benua surga bela diri. Kami adalah pelindung Tao Surgawi. Anda tidak memahami banyak hal, tetapi Anda akan memahaminya di masa depan. Ini adalah misi Istana Abadi Musik Ilusif kami. Petik 2. Ziyan menggelengkan kepalanya. Guru, mohon jangan mempersulit diri Anda sendiri. Saya ingin istirahat sebentar dan menenangkan pikiran saya. Petik 2. Baik, Anda benar-benar membutuhkan waktu untuk istirahat. Tuan Istana memberikan persetujuannya. Setelah Ziyan pergi, dia menghela nafas dalam-dalam. Menguasai. Tidak lama setelah Ziyan pergi, Sen Bijun masuk. Apakah Anda tidak puas dengan keputusan saya? Tanya kepala Istana. Murid tidak akan berani, kata Sen Bijun buru-buru. Apakah tidak berani? Haha, baiklah. Saya benar-benar agak bias terhadap Ziyan. Sejujurnya, saya tidak pernah terlalu menyukaimu, kata kepala Istana. Ekspresi Sen Bijun berubah. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jangan khawatir. Saya hanya berbicara terus terang. Tahukah kamu mengapa aku tidak menyukaimu? Tanya kepala Istana. Apakah murid itu terlalu bodoh? Anda salah. Bakat Anda, kemampuan pemahaman Anda, keberuntungan karma Anda, semuanya lebih unggul dari Ziyan. Apakah Anda penasaran mengapa meskipun begitu hebat, saya tetap memilih Ziyan sebagai penerus saya? Tuan Istana menatap Sen Bijun dalam-dalam. Itu karena hatimu selalu berisi jejak ambisi liar yang tidak bisa dihapuskan. Keinginanmu terlalu besar. Petik 2. Saya. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda sendiri. Istana abadi musik ilusi memupuk hati, menggunakan musik untuk mengintip ke langit. Hatimu tidak hanya jelas bagiku, tetapi juga diperlihatkan dengan jelas kepada semua sesepuh di Istana hari ini. Sejujurnya, jika bukan karena ambisi liar itu, pencapaianmu saat ini akan lebih besar, dan aku akan lama memberikan posisi penggantimu padamu. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mohon bimbingannya. Sen Bijun tiba-tiba berlutut di tanah dengan memohon. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Ini adalah keinginan utama Anda yang tersembunyi di bagian terdalam hati Anda. Tapi karena Anda begitu terikat pada posisi Master Istana, saya bisa memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda dapat membunuh Longchen, maka setelah basis kultivasi Anda mencapai tingkat yang sesuai, saya akan memberi Anda posisi Master Istana. Petik 2. Selama kau meminjamkanku sitar penekan tujuh tali laut, aku pasti bisa memberimu kepala Longchen. Kata Sen Bijun. Jangan terlalu bersemangat. Saya belum selesai berbicara. Jika kamu membunuh Longchen, maka kamu bisa menjadi penguasa istana. Namun, keputusan utama ilusif Music Immortal Palace diputuskan oleh pemungutan suara di antara semua sesepuh. Ini untuk mencegah penguasa istana menjadi tiran dan kemungkinan menghancurkan ilusif Music Immortal Palace, kata Sang Empu Istana. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin bekerja untuk ilusif Music Immortal Palace dan menyelamatkan saudari magang junior saya Ziyan dari kekhawatirannya, kata Sen Bijun penuh syukur. Ya baiklah. Anda bisa pergi. Anda harus menunggu kesempatan untuk muncul sendiri untuk membunuh Longchen. Ku Jianying sedang keras saat ini, dan sementara kita tidak takut padanya, kita tidak perlu melawannya secara langsung. Selama waktu ini, saya akan mengajari Anda cara mengontrol sitar penekan tujuh tali laut. Terserah kamu pada akhirnya. Petik dua. Iya. Sen Bijun baru saja pergi ketika sebuah suara terdengar di kepala Tuan Istana. Kamu melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Untuk Ziyan, saya bersedia melakukan apapun. Anak itu sempurna, kecuali dia terlalu baik. Tolong. Ketika Sen Bijun membuatnya bergerak, bantu dia dengan kemampuan penuh Anda. Saya lebih suka memberikan posisi Master Istana kepada Sen Bijun daripada membiarkan Ziyan mati untuk Longchen, kata Master Istana. Yang dia ajak bicara adalah benda suci istana abadi musik ilusif, sitar penekan laut tujuh tali. Baik, namun, persiapkan diri Anda. Longchen tidak begitu mudah untuk dibunuh, kata sitar penekan laut tujuh tali. Tuan Istana mengangguk. Dia melihat keluar gerbang menuju pegunungan yang jauh, hatinya gelisah. Mungkinkah Longchen bukan hanya bintang iblis Ziyan, tetapi juga bintang iblis Istana Abadi musik ilusi. Atau mungkin bintang iblis seluruh dunia. Bab 1582, Negosiator. Longchen dengan tenang duduk di depan gedung utama Suantian Dao Sekte, dan selusin ahli yang mengenakan jubah pilvali berjalan dari depan. Mereka angkus seolah-olah mereka adalah pejabat hukum yang menyelidiki penjahat. Para ahli ini semuanya adalah ahli bintang kehidupan. Namun, ahli bintang kehidupan tidak banyak di depan Longchen lagi. Di belakang Longchen adalah Guoran, Guyang, dan yang lainnya. Mereka dengan acuh tak acuh menatap orang-orang ini. Mereka datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Awalnya, Longchen telah mengundang Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er untuk datang, tetapi mereka bertiga tidak mau. Dengan nyaman, mereka berlibur, memutuskan untuk pergi bersama ke Istana Surgawi Skywood. Cuyao harus pergi menemui tuannya dan melaporkan apa yang terjadi, dan dia juga harus memberinya ramuan kehidupan surgawi untuk memulihkan masa mudanya. Longchen memikirkannya dan berpikir bahwa ketiganya harus aman. Seluruh wilayah Suan Timur melemah karena apa yang telah terjadi, dan yang terpenting, Cuyao memiliki pelindung yang menakutkan dalam bentuk liuruan. Bahkan ahli bintang kehidupan dengan item surgawi tidak akan bisa menghentikan mereka. Longchen merasa sangat bersalah terhadap mereka. Selama keselamatan mereka terjamin, dia tidak akan pernah menghentikan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jika dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan di sini, dia juga ingin pergi dan berterima kasih kepada Skywood Divine Palace karena telah membina Cuyao. Karena Mengki, Cuyao, dan Tang Wan R tidak mau datang, Guo Ran akhirnya tertarik. Tanpa mereka hadir, itu berarti bahwa yang lain dapat bertindak sama sekali tidak terkendali, menggunakan bahasa vulgar atau tidak senonoh yang mereka inginkan. Longchen, halo, saya, mulai pemimpin kelompok ahli Pilfali ini. Seorang munafik, Ejek Longchen, menyelesaikan perkenalannya. Wajah ahli itu berkedut, tapi dia menelan amarahnya. Para petinggi sudah memberitahunya bahwa dia hanya akan bernegosiasi dengan Longchen. Metode Sekte Suantian Dao dalam menyapa tamunya benar-benar unik. Memuji pemimpinnya, sepertinya di ahli dalam bernegosiasi, dan dia tersenyum ringan bukannya marah. Pertama-tama, kamu bukan tamu kami. Tamu mana yang begitu bodoh sehingga lari ke rumah tuan rumah dan menghancurkannya, lalu kembali dengan senyuman dan bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Dan anda bilang anda bukan orang munafik. Tanya Longchen, dia bersandar di kursinya dan meletakkan kakinya di atas meja. Sepertinya Sekte Suantian Dao anda tidak berniat untuk berdamai. Tanya sang pemimpin dengan dingin. Mendamaikan, apakah kamu idiot? Apakah menurut anda kata-kata dapat menggantikan Pilfali yang membunuh begitu banyak orang dari Sekte Suantian Dao saya? Ejek Longchen, jangan bertingkah seolah anda adalah orang yang murah hati yang ingin berdamai. Atau apakah anda memberitahu saya bahwa anda bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak anda? Gambar-gambar Pilfali yang menyerang Suantian Dao Sekte telah memenuhi jalanan. Semua orang di benua surga bela diri mengetahuinya. Dengan bukti yang tak terbantahkan seperti itu, anda tidak dapat lagi mengontrol opini publik. Itulah satu-satunya alasan anda datang hari ini. Sejak anda datang, anda telah mengakui kesalahan anda. Jadi cepatlah dan langsung ke intinya. Berapa banyak uang yang akan anda berikan kepada kami? Petik 2 Dengan bantuan Zheng Wenlong, ada salinan diok foto itu di tangan semua orang. Bahkan di selokan acak di samping jalan, masih mungkin untuk mengambil salinannya. Berita ini telah mengguncang seluruh benua surga bela diri. Pada saat yang sama, Ku Jianying keluar dan mengarahkan pedangnya ke Pilfali. Jalan yang benar tidak lagi di bawah kendali Pilfali, dan Sekte yang tidak puas dengan Pilfali semuanya mulai mengkritik mereka dengan keras. Mereka mengaku netral tetapi diam-diam berkolusi dengan begitu banyak kekuatan yang berbeda, bahkan menggunakan benda-benda suci untuk menyerang Sekte Kuno dari jalan yang benar. Itu adalah dosa besar. Meskipun Pilfali telah mengirimkan berita bahwa mereka telah membunuh para konspirator utama, termasuk Master Flame Divine Palace dan wakil Master Istana, kerusakan sudah terjadi. Itu mungkin telah menutup mulut beberapa orang, tetapi semuanya belum berakhir. Pada akhirnya, korban sebenarnya adalah Sekte Suantian Dao. Sikap Sekte Suantian Dao adalah yang terpenting. Jika Pilfali tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Pilfali dapat melepaskan pikiran mereka untuk terus berbisnis dengan jalan yang benar. Sekte Huayun saat ini sudah fokus pada bisnis alkimia mereka. Mereka memberikan sejumlah besar pil obat setiap tahun. Baru-baru ini, pil obat dari Sekte Huayun telah tumbuh sangat melimpah. Ada sebanyak yang orang inginkan. Penjualan mereka bahkan mungkin lebih besar dari Pilfali dalam hal itu. Sebenarnya, itu karena pil obat itu adalah pil yang diambil Longchen dari Pilfali dan diberikan kepada Sekte Huayun. Sekte Huayun tidak perlu khawatir kehabisan pil obat setidaknya selama beberapa tahun. Ini adalah pukulan fatal bagi Pilfali. Mereka harus menenangkan Sekte Suantian Dao untuk menenangkan jalan yang benar. Pilfali mungkin tidak takut dengan Sekte Suantian Dao, tetapi mereka tidak bisa bersikap acuh-ta'acuh ketika datang ke Sekte Huayun. Domain bisnis Sekte Huayun sekarang mencapai mangkuk mereka. Jika ini terus berlanjut, bahkan mangkuk mereka akan dirampas. Longchen tahu semua ini, itulah sebabnya dia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Yang dia ingin tahu hanyalah berapa banyak yang mereka tawarkan. Pilfali bersimpati dengan peristiwa malang yang terjadi pada Sekte Suantian Dao. Untuk orang-orang yang merosot muncul di Pilfali membuat kami sangat malu. Jangan mainkan game ini denganku. Katakan saja berapa banyak uang yang Anda miliki untuk kompensasi. Longchen melambaikan tangannya. Kata-kata kekanak-kanakan dan tidak berarti seperti itu menjengkelkan. Ekspresi sesepuh menjadi tidak wajar. Longchen bahkan lebih sulit untuk dihadapi dari yang dia duga. Longchen tidak memberi kesempatan kepada tetua itu untuk menguji intinya. Negosiasi membutuhkan pengujian minimum pihak lain dan kemudian tawar-menawar berdasarkan batas kedua belah pihak. Namun, Longchen berulang kali bertanya berapa banyak uang yang dia tawarkan. Tidak ada cara baginya untuk membalas itu. Memulai terlalu rendah akan menyinggung, sementara memulai terlalu tinggi tidak bermanfaat untuk tawar-menawar. Bolehkah saya tahu jika Anda punya saran? Tanya orang yang lebih tua. Dia tidak ingin memulai dengan mengatakan intinya. Saya, itu mudah. Untuk kerusakan yang terjadi pada Sekte Suantian Dao, termasuk bangunan, gunung, harta karun, del, bayar kami kembali seratus kali lipat dari biayanya, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Seratus kali, itu tidak mungkin. Raung yang lebih tua. Apakah seratus kali lebih banyak? Lelucon apa? Ini sudah merupakan tawaran yang bagus. Siapa yang memintamu menjadi begitu hina sampai secara diam-diam menyerang Sekte Suantian Dao? Tanya Longchen. Saya sudah bilang, itu dilakukan oleh beberapa pengkhianat. Kami sudah. Lalu, apakah orang-orang itu bukan dari Pilfali Anda? Baik. Persis. Membunuh mereka hanya membersihkan Sekte Anda. Itu masalah internal Anda sendiri. Namun, tindakan mereka mewakili Pilfali, dan Pilfali harus membayar kembali utangnya. Itu hanyalah sebuah prinsip, kata Longchen dengan nada meremehkan. Seratus kali terlalu banyak. Paling-paling, saya bisa menawarkan. Sepuluh kali. Petik dua. Seratus kali. Lima belas kali. Seratus kali. Sial, dua puluh kali sudah cukup, kan? Marah si tua. Seratus kali. Kamu, kamu tidak bernegosiasi sama sekali. Anda harus menurunkan harga Anda. Raum yang lebih tua, dia belum pernah bertemu orang seperti itu dalam hidupnya. Saya hanya suka nomor seratus. Saya tidak pandai bernegosiasi, tapi saya suka meretas orang dengan pedang saya. Bagaimanapun, seratus kali adalah seratus kali, kata Longchen. Lalu bagaimana dengan saat kamu menghancurkan menara pil wilayah Suan Timur? Bagaimana rencanamu untuk mengkompensasi kerusakan itu? Marah si tua. Itu hanyalah karma. Sisi Anda yang menanam benih untuk itu. Jika Anda ingin mencari seseorang untuk disalahkan, temukan hantu tua yang Anda bunuh itu. Mungkinkah hantu tua itu, yang seharusnya mati, masih hidup? Longchen tersenyum sinis. Meskipun Pilvali secara terbuka menunjukkan gambar-gambar dari para ahli yang sekarat, termasuk Master Flame Divine Palace, Longchen tahu bahwa dia belum benar-benar mati. Orang itu pasti hanya kambing hitam. Penatua itu mengamuk, apa yang kamu bicarakan? Bahkan Tuan Lembah sangat marah dengan apa yang terjadi dan memberikan hukuman mati kepada semua pengkhianat itu. Petik 2. Hahaha, aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Bagaimanapun, itu masih seratus kali. Jika Anda tidak menyukainya, enyahlah. Longchen mengepakkan tangannya ke arah mereka. 50 kali adalah waktu paling banyak yang bisa kuberikan padamu. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Tetua itu mengatupkan giginya. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Longchen langsung berdiri dan berbalik untuk pergi. Hei, jangan pergi, kami masih berbicara. Petik 2. Penatua menjadi tercengang. Litian Suan telah meninggalkan segala sesuatu tentang Suantian Dao Sekte ke Longchen. Jika Longchen pergi, negosiasi ini akan berantakan. Saya tidak suka tawar-menawar. Seratus kali, ambil atau tinggalkan, kata Longchen. Biar saya diskusikan ini dengan semua orang. Penatua ragu-ragu dan mengatupkan giginya, menyudutkan orang-orangnya. Mereka berdebat lama tentang kompensasi ini. Sepertinya harga yang tinggi telah menimbulkan konflik di antara mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tenang dan lari kembali. Seratus kali benar-benar terlalu tinggi, tetapi melalui upaya kita. Berhenti menyianyiakan kata-kata, apakah kamu menerima atau tidak. Jika ya, maka kita bisa mulai membahas detailnya, selah Longchen. Baik, saya telah merekam semuanya di sini dengan geok fotografi, dan tidak ada sisi yang bisa mundur. Kalau tidak, jika geok fotografinya disebarkan, mereka akan menjadi orang kecil yang tercelah, kata tetua itu sambil tertawa. Sekarang dia tampak seperti rubah tua yang licik. Jelas, seratus kali tidak melampaui batasnya. Faktanya, sepertinya itu jauh lebih rendah dari yang dia duga. Semua amarahnya adalah akting. Dasar tua, Guoran mengamuk. Mereka sebenarnya telah bersekongkol melawan. Longchen menahan Guoran dan dengan acu tak acu berkata, saya juga mengaktifkan geok fotografi. Jangan khawatir, kedua kata kita harus dihitung. Di sini, ini adalah detail kerusakan pada sekte Suantian Dao. Itu mencakup 108 gunung utama kami, lebih dari 9.000 bangunan, 30.000 peralatan. Petik 2. Longchen membuat daftar, sementara yang lebih tua mencatat semuanya. Pada akhirnya, tetua itu berkata, menurut itu, kerusakan menelan biaya sekitar 350.000 kristal roh. Seratus kali itu akan menjadi 35 juta kristal roh. Aku akan mengirim mereka dalam tiga hari. Petik 2. Batu roh adalah mata uang normal di dunia kultivasi. Mereka mulai dari kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Adapun kristal roh, mereka bahkan berada di atas batu roh kelas atas. 35 juta di antaranya adalah jumlah yang sangat mengerikan. Namun, bagi Pilfali, itu tidak banyak. Penatua tersenyum puas. Baiklah, luar biasa. Kemudian perhitungan kerusakan selesai. Sekarang mari kita hitung harga nyawa para murid dan rakyat jelata dari sekte Suantian Dao yang kau bunuh. Longchen juga tersenyum. Namun, senyumnya terlihat lebih seram. Wajah tetua itu segera berubah menjadi hijau. Bab 1583, Bos, kamu benar-benar jahat. Apa artinya itu? Tanya orang tua itu dengan dingin. Apakah bertingkah bodoh di depanku? Anda membunuh lebih dari 80 juta rakyat jelata dari sekte Suantian Dao. Apakah kamu lupa? Tanya Longchen. Cih, rakyat jelata tidak lebih dari semut. Apakah mereka layak diberi kompensasi? Menurut itu, bukankah setiap helai rumput dan setiap serangga dari sekte Suantian Dao Anda membutuhkan kompensasi? Tanya orang yang lebih tua. Longchen menamparkan wajah tetua itu, mengirimnya terbang keluar. Ahli lain dalam kelompoknya buru-buru terbang untuk membantunya, hanya untuk melihat bahwa dia pingsan karena tamparan itu. Dia hanya perlahan terbangun berkat usaha mereka. Orang biasa rendahan adalah semut. Apakah Anda pikir Anda adalah dewa? Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Saya bisa menghancurkan Anda dengan satu jari. Jadi, bisakah aku juga membunuhmu kapanpun aku mau? Tanya Longchen. Menunjuk ke gurun terpencil di sekitar mereka, dia berkata, ada 80 juta orang biasa di sini. Beberapa dari mereka adalah murid yang berasal dari Wastelen Timur, Laut Selatan, Gurun Barat, dan Sumber Utara dan gagal dalam persidangan. Namun, mereka tidak ingin pergi, jadi mereka tetap tinggal. Mereka tahu tidak ada harapan bagi mereka, tapi mereka berharap keturunan mereka bisa mewujudkan impian mereka. Harapan dan impian mereka telah disingkirkan oleh Anda bersama dengan kehidupan mereka. Apakah Anda benar-benar tidak merasa bersalah? Petik 2. Longchen, berhentilah berusaha bersikap begitu agung. Menurut Anda, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh? Jika semua orang datang mencarimu untuk balas dendam dan kompensasi, maka bahkan 10 ribu nyawamu tidak akan cukup. Ejek yang lebih tua, dia tahu bahwa Longchen tidak berniat untuk berdamai. Sejak zaman kuno, dalam pertempuran melawan sekte, korban rakyat jelata tidak pernah dipertimbangkan. Longchen dengan sengaja mencoba mencari masalah dengan Pilfali. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak surgawi jenius yang telah saya bunuh, tetapi saya dapat menjamin ini, saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Dari kerajaan kecil di Eastern Wasteland, jalanku telah menjadi salah satu tulang belulang musuhku. Namun, hati nurani saya jernih. Saya tidak perlu merasa bersalah. Tapi bagaimana denganmu? Pilfali menggunakan cara tercelah untuk diam-diam menghancurkan sekte Suantian Dao. Jika Anda benar-benar punya nyali, Anda akan datang secara terbuka, tetapi sebaliknya Anda membawa sekelompok anjing untuk melakukan pekerjaan kotor Anda dan menyalahkan saya. Kemudian Anda memiliki sekelompok idiot tak berotak mengikuti anjing untuk menggigit saya. Membunuh orang-orang itu sama sekali tidak mempengaruhi hati nurani saya. Apakah Anda bahkan cocok untuk dibandingkan dengan saya? Bayar atau nyahlah? Sekte Suantian Dao tidak membutuhkan uang Anda. Jika bukan karena mendapatkan keadilan bagi rakyat jelata yang kamu bunuh, aku bahkan tidak akan mau melihatmu. Pilfali Anda dapat membayar keadilan ini atau Anda tidak dapat membayarnya? Bagaimanapun, saya tidak peduli, kata Longchen. Pakar Pilfali mengatupkan gigi. Penatua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Karena para pengkhianat itu berasal dari Pilfali, Pilfali tidak akan mengabaikan tanggung jawab. Petik 2. Longchen sedikit terkejut. Mengapa nadanya berubah begitu tiba-tiba? Namun, dia dengan cepat melihat gelang di lengan tetua itu berkilauan. Kemungkinan besar, seseorang telah mengiriminya pesan. Dugaannya adalah bahwa para petinggi Pilfali menggunakan gelang itu untuk melihat apa yang terjadi di sini dan untuk berkomunikasi dengan yang lebih tua. Dengan gaya tawar-menawar yang lebih tua, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata yang mengikat seperti itu. Ini hanyalah sebuah tindakan, sikap yang tinggi untuk dilihat orang lain. Itu untuk menunjukkan kepada dunia betapa murah hatinya Pilfali. Hanya dengan cara ini mereka bisa memenangkan kembali prestis sepilfali yang hilang. Longchen akan mempertaruhkan uang bahwa orang yang mengirim pesanan ini adalah Yu Xiaoyun. Sungguh menyegarkan. Maka saya tidak akan mencoba menipu Anda. Kami akan menghitungnya sesuai dengan standar normal untuk kehidupan pembudidaya. Aku bahkan tidak akan menganggap mereka sebagai ahli bintang kehidupan. Untuk ahli transformasi jiwa biasa, biayanya setidaknya 100 batu roh kelas atas. 100 kali, itu akan menjadi 10 ribu batu roh kelas atas. 10 ribu batu roh kelas atas adalah satu kristal roh, jadi bagi lebih dari 80 juta orang biasa, itu adalah 80 juta kristal roh. Aku bahkan akan menyingkirkan sisanya untukmu, kata Longchen. Benar-benar omong kosong. Orang-orang biasa itu pada dasarnya semua berada di alam siantian dan di bawahnya. Beberapa dari mereka bahkan belum mencapai bon forging. Bagaimana Anda bisa menilai mereka sama seperti ahli transformasi jiwa? Marah si tua. Longchen jelas mencoba menipu mereka. Orang-orang biasa itu tidak bisa menjadi anggota sejati sekte itu justru karena bakat mereka kurang. Sekarang, Longchen ingin menghargai mereka sebagai ahli transformasi jiwa. Itu pasti bullying. Tujuan Yu Xiaoyun kali ini adalah untuk menjaga harga dalam 35 juta kristal roh, dengan batas absolut 50 juta. Jika tidak, bahkan Pilvali akan dirugikan oleh harganya. Lagi pula, belum lama ini Master Longshan menyebabkan kekacauan di Pilvali, merusak mereka dengan parah. Mereka masih belum pulih. Itulah mengapa tetua itu senang ketika Longchen menyetujui harga 35 juta pada awalnya. Itu akan menyelesaikan misinya dengan sempurna. Namun sekarang, dia sangat marah. 80 juta rakyat jelata bernilai 80 juta kristal roh, lalu ketika ditambahkan ke 35 juta sebelumnya, itu adalah 115 juta kristal roh. Itu jauh melampaui target yang diminta Tuan Lembah darinya. Faktanya, itu lebih dari dua kali lipat. Cih, menurutmu ini era berapa? Era yang hebat akan segera tiba. Jenius surgawi bertunas seperti bambu setelah hujan musim semi. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka tidak akan menerobos? Bagaimana Anda tahu mereka tidak akan tumbuh melewati ranah transformasi jiwa, ranah bintang kehidupan, atau bahkan ranah netter passage? Tidak menghitung mereka karena ahli bintang kehidupan sudah terlalu baik. Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, kata Longchen. Kebaikan? Haha, sungguh lelucon. Tetua itu tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak dari para tetua yang hampir mencapai akhir umur panjang mereka? Berapa banyak dari mereka yang menunggu kematian? Tidakkah menurutmu lucu mengatakan bahwa mereka masih bisa menerobos? Petik 2. Baiklah, kalau begitu kita bisa pergi sesuai dengan apa yang baru saja kamu katakan. Saya akui mayoritas dari 80 juta rakyat jelata itu sudah tua. Saya akan mengecualikan 60 juta orang itu. Dengan begitu, yang tersisa masih muda dan masih bisa menerobos, kata Longchen. Untuk segera menghapus 60 juta baik untuk Pilfali. Dengan cara itu, mereka hanya perlu memberi mereka tambahan 20 juta, dan menambahkan bagian sebelumnya, itu adalah 55 juta. Itu hampir tidak bisa diterima. Itu adil, kata orang yang lebih tua. Dia tidak mengatakan apapun secara eksplisit tentang itu. Longchen dengan mudah melihatnya, dan dia melanjutkan, baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan menghitung. Dari 20 juta murid muda itu, ada pria dan wanita. Berapa banyak anak yang akan mereka lahirkan hanya dalam 1 tahun? Saya akan katakan sekitar 5 juta. Dalam 10 tahun, itu akan menjadi 50 juta. Adapun setelah 30 tahun, saya tidak akan mengganggu Anda dengan itu. Jadi berapa banyak anak yang akan lahir dalam 30 tahun? Jika saya terus menghitung setiap generasi yang lahir, itu akan terlalu banyak, jadi hanya 30 tahun sudah pasti adil. Jadi, kami menghitungnya sebagai 20 juta orang yang keturunannya terputus karena Anda. Hanya memberi kompensasi 30 tahun sudah pasti tidak menipu Anda, kata Longchen ringan. Kata-kata acuh tak acuh Longchen membuat Litian Suan dan Suan Master Tua menggelengkan kepala. Mereka menyaksikan negosiasinya dari dalam menara Suantian. Master Suan Tua menghela nafas, teman kecil Longchen ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana hal bisa dihitung seperti itu? Petik 2. Litian Suan menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu tidak tahu ini, tapi Longchen dibesarkan di lingkungan yang buruk. Dia merasa dekat dengan orang-orang biasa itu, dan dia tidak menyukai keberadaan yang sombong dan luhur itu. Dia bertindak sesuai dengan sudut pandangnya sendiri dan tidak peduli dengan beberapa gambaran besar. Tindakannya keras kepala dan egois, namun kata-kata itu juga tidak terlalu cocok untuknya karena tindakannya selalu untuk keadilan, bukan keegoisan. Petik 2. Suan Master Tua mengangguk. Gaya Longchen dalam melakukan sesuatu terkait dengan pengalamannya. Keduanya terus menonton. Tetua Pilfali sangat marah sehingga dia akan meledak. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak negosiator tangguh, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak masuk akal seperti Longchen. Ini jelas merupakan alasan yang keliru. Itu konyol seperti ayam melahirkan telur yang melahirkan ayam yang melahirkan telur yang melahirkan ayam. Jika ini bukan pemerasan, lalu apa? Tetua itu tidak mengatakan apapun kepada Longchen. Dan sikap Longchen jelas, dia benar-benar orang yang tidak masuk akal, dan tidak ada yang dikatakan sesepu itu akan berguna melawannya. Setelah setengah dupa diam, dia akhirnya berkata, karena ini dilakukan oleh pengkhianat Pilfali, Pilfali akan membayar utangnya. Kami akan membayar rakyat jelata sesuai dengan yang Anda tentukan. Petik 2. Di dalam menara Suantian, Suan Master Tua terkejut. Mereka benar-benar telah menerimanya. Namun, Li Tian Suan tidak terkejut. Pilfali tidak punya pilihan selain menderita kali ini. Bagaimanapun, seluruh benua memperhatikan mereka. Bahkan jika mereka ditipu, mereka harus menanggungnya. Paling tidak, bertahan berarti mereka dapat mempertahankan martabat dan reputasi Pilfali. Ini adalah rasa sakit yang harus mereka alami, jika tidak, akan lebih buruk lagi ketika reputasi mereka mencapai titik terendah. Baiklah, kemudian setelah kompensasi ini tiba, masalah antara Pilfali dan Sekte Suantian Dao akan berakhir, kata Longchen. Pilfali akan mengirimi Anda uang dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, sesepu pergi bersama orang-orangnya tanpa pernah melihat ke belakang. Begitu mereka pergi, Guoran bertanya, Bos, apakah konflik kita dengan Pilfali sudah diselesaikan sekarang? Tch, bereskan pantatku. Ingat, nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya alasan mengapa saya repot-repot berbicara dengan mereka adalah untuk mendapatkan bunga atas hutang mereka kepada kami. Kami akan meretasnya nanti. Bukankah saya mengatakan bahwa masalah Suantian Dao Sekte berakhir di sini? Namun, itu tidak berarti permusuhan pribadi saya berakhir di sini. Kami masih akan membunuh siapa yang harus kami bunuh di masa depan, mengerti? Tanya Longchen. Bos, kamu benar-benar jahat, puji Guoran. Bab 1584, sekali lagi menghadapi masalah. Longchen menggelengkan kepalanya, ini tidak jahat. Pilfali juga berpikir seperti ini. Mereka hanya menundukkan kepala kali ini untuk mendapatkan reputasi mereka kembali, dan saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. Mereka sudah merencanakan bagaimana menjatuhkan kita. Permusuhan kami dengan Pilfali telah benar-benar diratakan. Jika Pilfali memiliki kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan Sekte Suantian Dao. Dan jika saya memiliki kesempatan, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jangan terpikat oleh penampilan. Sekte Suantian Dao sepertinya sedang naik daun, tetapi dalam hal yayasan, itu tidak dapat dibandingkan dengan Pilfali. Mungkin terlihat seperti kami mendapat banyak uang dari Pilfali, tetapi untuk penjualan pil obat mereka selama puluhan ribu tahun, itu bukan apa-apa. Pil obat adalah bisnis yang paling menguntungkan. Mereka telah memegang monopoli selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang mereka kumpulkan. Tentu saja, Pilfali tidak akan membiarkan uang itu membusuk. Mereka pasti memiliki kemampuan untuk mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan yang menakutkan. Eksistensi terkuat di dunia ini adalah uang. Mengapa Pilfali dapat bertindak begitu kejam kepada semua orang kecuali Sekte Huayun? Karena Sekte Huayun punya uang. Sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan yang sepadan untuk kebangkitannya yang tiba-tiba. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Pilfali tidak akan membiarkan uang itu membusuk. Mereka pasti memiliki kemampuan untuk mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan yang menakutkan. Eksistensi terkuat di dunia ini adalah uang. Mengapa Pilfali dapat bertindak begitu kejam kepada semua orang kecuali Sekte Huayun? Karena Sekte Huayun punya uang, Sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan yang sepadan untuk kebangkitannya yang tiba-tiba. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Pilfali tidak akan membiarkan uang itu membusuk. Mereka pasti memiliki kemampuan untuk mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan yang menakutkan. Eksistensi terkuat di dunia ini adalah uang. Mengapa Pilfali dapat bertindak begitu kejam kepada semua orang kecuali Sekte Huayun? Karena Sekte Huayun punya uang, Sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan yang sepadan untuk kebangkitannya yang tiba-tiba. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Eksistensi terkuat di dunia ini adalah uang. Mengapa Pilfali dapat bertindak begitu kejam kepada semua orang kecuali Sekte Huayun? Karena Sekte Huayun punya uang. Sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan yang sepadan untuk kebangkitannya yang tiba-tiba. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Eksistensi terkuat di dunia ini adalah uang. Mengapa Pilfali dapat bertindak begitu kejam kepada semua orang kecuali Sekte Huayun? Karena Sekte Huayun punya uang. Sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan yang sepadan untuk kebangkitannya yang tiba-tiba. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Ada banyak pendatang baru yang harus dikumpulkan Sekte ini sekarang, dan itu semua adalah uang. Selanjutnya Sekte tersebut harus dibangun kembali. Dengan datangnya era besar, itu harus dibangun kembali secepat mungkin. Itu semua membutuhkan sumber daya lautan. Jadi jangan bingung dengan kemenangan kita sekarang. Segera setelah seseorang kehilangan rasa krisisnya, krisis yang sebenarnya datang. Petik 2. Hati semua orang bergetar. Setelah pertempuran di Grand Han, nama Longchen telah mengguncang langit, dan nama Dragon Blood Legion telah mengguncang dunia. Mereka benar-benar merasa sangat puas dengan keadaan yang tak tertandingi itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa masih terlalu dini untuk berbahagia. Segalanya jauh dari sesederhana kelihatannya. Semuanya, pergilah ke pengasingan. Guoran, kamu tetap di belakang. Petik 2. Setelah semua orang pergi, Guoran tertawa nakal. Bos, apakah Anda memberikan perlakuan khusus pada adik kecil ini? Anak kecil ini lebih lincah daripada monyet. Longchen tidak bisa berkata-kata karena tebakan Guoran benar. Iya, kali ini, saya mendapatkan beberapa buah dausur gawi baru. Namun, ini sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Petik 2. Longchen membawa Guoran ke suatu tempat pribadi dan mengeluarkan buah dausur gawi. Buah dausur gawi ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, buah dausur gawi memiliki 1 hingga 9 tanda tergantung pada peringkat surgawi. Namun, yang ini tidak memiliki tanda. Itu tembus cahaya, dan di dalamnya adalah masa kekacauan utama. Kali ini, dia telah mendapatkan 16 buah dausur gawi ini. Di antara mereka termasuk Hu Xiaolin dan Jin Mingwei yang manifestasinya telah mencapai keadaan kebangkitan awal. Namun, Longchen menemukan bahwa semuanya sama. Fluktuasi energi juga identik. Tidak ada cara untuk memastikan mana yang berasal dari Hu Xiaolin atau Jin Mingwei. Longchen menebak bahwa pohon dausur gawi hanya menyerap energi dausur gawi mereka, tetapi bukan manifestasinya. Manifestasi mereka yang sebenarnya kembali ke surga. Makan satu sebagai ujian, Longchen menyerahkan buah dausur gawi. Bos, Anda benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Guoran berterima kasih. Dia tahu bahwa di Dragon Blood Legion, dia adalah satu-satunya yang mendapatkan buah dausur gawi ini. Ya, makan itu. Guoran melahapnya dalam tiga tegukan. Saat buah dausur gawi memasuki perutnya, ekspresi Guoran berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa energi dausur gawinya menguap di luar kendalinya. Itu benar-benar menghilang. Bos, teriak Guoran. Ekspresi Longchen juga serius. Seperti yang diharapkan, energi dausur gawi dari Empirins ditandai oleh Tao Surgawi. Kecuali seseorang disetujui oleh Tao Surgawi, tidak ada cara untuk menyerapnya. Tidak hanya Guoran tidak dapat menyerapnya, tetapi status Celestial Peringkat 9 juga dilucuti. Rasanya seperti seseorang tertangkap basah menyontek selama ujian. Tidak hanya alat curang mereka diambil, tetapi bahkan pencapaian mereka saat ini juga dieliminasi. Panggil armormu dan lihat apakah kamu bisa menguncinya, kata Longchen. Guoran buru-buru memanggil armornya, menutupi seluruh tubuhnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Bos, ini tidak bagus. Teriak Guoran. Dia tidak bisa mengunci energinya yang menghilang. Seperti menggunakan keranjang bambu untuk menampung air, tidak ada cara untuk membuatnya bekerja hanya dengan berusaha lebih keras. Longchen meletakkan tangannya di punggungnya. Jangan bergerak, biarkan saya melihat apakah saya dapat membantu Anda mengendalikannya. Petik 2 Longchen mengirim yuan spiritualnya ke seluruh tubuh Guoran, membentuk penghalang untuk mengunci energi. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikannya, dia tidak dapat menghentikan energi daosurgawi untuk melarikan diri. Seseorang memiliki terlalu banyak titik akupuntur. Jika Longchen menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa secara paksa menekan energi itu. Dia merasa ada peluang 80% untuk berhasil menekannya. Namun, itu akan menyebabkan tubuh Guoran meledak seketika. Bahkan Gu yang tidak akan mampu menanggung dampak itu. Longchen menarik kembali tangannya, dan Guoran merasa seperti balon yang mengempis. Semua energi daosurgawinya lolos. Bos, apa yang terjadi? Tanya Guoran. Tidak apa-apa, hanya saja energi daosurgawi Anda menghilang dan Anda bukan lagi seorang surgawi, kata Longchen. Ah, bagaimana itu baik-baik saja. Guoran melompat. Jika dia tidak memiliki energi daosurgawi, dia pada dasarnya akan lumpuh. Jangan khawatir, alasan saya memilih Anda untuk menguji adalah karena Anda memiliki baju besi Anda. Saya ingin melihat apakah itu bisa menguncinya. Karena tidak bisa, itu berarti ini juga tidak akan berhasil untuk orang lain. Eksperimen ini gagal, kata Longchen tanpa daya. Apa-apaan ini? Jadi kamu hanya menggunakan aku sebagai kelinci percobaan. Mengapa saya sangat bersyukur, Guoran memiliki keinginan untuk menangis tanpa air mata. Jangan khawatir, seseorang harus mengujinya. Karena mengkonsumsinya secara langsung tidak baik, saya akan menemukan beberapa formula obat untuk memurnikan buah daosurgawi menjadi pil daosurgawi. Pergi dan bagikan peringkat sembilan buah daosurgawi ini. Seluruh Dragon Blood Legion akan penuh dengan celestial peringkat sembilan. Longchen menyerahkan cincin spasial ke Guoran. Cincin spasial dikemas dengan cukup peringkat sembilan buah daosurgawi untuk mengubah setiap peringkat tujuh dan peringkat delapan celestial di Dragon Blood Legion menjadi peringkat sembilan celestial. Keuntungan mereka selama pertempuran terakhir benar-benar hebat. Kekuatan Dragon Blood Legion akan bangkit sekali lagi. Satu-satunya hal yang membuat Longchen depresi adalah eksperimen itu gagal, mengakibatkan dia menyanyiakan Empyrean yang mungkin muncul di Dragon Blood Legion. Namun, untungnya dia telah menggunakan Guoran sebagai eksperimen pertama. Jika tidak, jika dia telah mendistribusikannya di awal, semuanya akan sia-sia. Longchen pertama kali berlari ke Litian Suan untuk melihat situasi dengan formasi. Biaya formasi yang dikirim Xiachen benar-benar menakutkan. Jika Pilvali membayar penuh, lalu menambahkan kekayaan kita saat ini, kita bisa menyelesaikan sekitar 80 persen formasi. Adapun 20 persen sisanya, kita bisa memikirkan sesuatu di masa depan. Bagaimanapun, membangun formasi sebesar itu akan membutuhkan waktu yang lama, kata Litian Suan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali Sekte Suantian Dao? Tanya Longchen. Sekitar 100 tahun, kata Litian Suan. 100 tahun. Itu terlalu lama, Longchen hampir melompat. 100 tahun sudah sangat cepat. Anda harus tahu bahwa ketika Sekte Suantian Dao pertama kali dibangun, butuh 800 tahun. Pada saat formasi dan bangunan dibangun sepenuhnya, sudah 1000 tahun. Jika Anda ingin menyelesaikannya lebih cepat, dibutuhkan lebih banyak tenaga dan sumber daya. Kami tidak punya uang, kata Litian Suan. Seperti yang dikatakan Longchen, Sekte Suantian Dao tidak memiliki cukup uang sebagai yayasan. Alasan utamanya adalah karena penurunan dalam jangka waktu yang lama. Meski sudah bangkit kembali, kantong mereka masih kosong, dan butuh waktu lama untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan bahkan lebih penting bagi yayasan Sekte daripada orang jenius. Meski begitu, itu terlalu lama. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Dengan datangnya era besar, para jenius surgawi bermunculan, dan Sekte yang berhibernasi yang tak terhitung jumlahnya bangkit. Ini adalah era di mana bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dan berusaha untuk mengungguli yang lain. Namun, itu juga era yang paling berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terhanyut dari zaman. Sayangnya, kami hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Hanya karena Anda ingin membangunnya lebih cepat bukan berarti kami bisa, kata Litian Suan tanpa daya. Saya mengerti mengapa kami tidak bisa, dan Anda mengerti mengapa kami harus. Tapi itu tetap tidak bagus. Formasi ini berkaitan dengan kehidupan dan kematian Suantian Dao Sekte. Itu harus dibangun dalam waktu sesingkat mungkin, kata Longchen dengan tegas. Meskipun dia mendapat dukungan dari Istana Dewa Anggur dan Sekte Suantian Dao, dan bahkan Ku Jianying telah memperingatkan orang lain bahwa dia akan melindungi Longchen, dia tidak bisa mempercayakan kehidupan saudara-saudaranya dan dirinya sendiri di tangan orang lain. Itu tidak akan memberikan rasa aman. Formasi yang dikirim Xiachen telah dipelajari oleh Litian Suan. Itu adalah formasi yang telah lenyap dari bumi, dan itu sangat kuat. Jika mereka dapat membangun formasi ini, maka Sekte Suantian Dao akan membangun pijakan yang percaya diri bahkan di era yang hebat. Itulah mengapa formasi ini adalah suatu keharusan bagi Longchen. Itu harus dibangun secepat mungkin. 100 tahun terlalu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 100 tahun? Bagaimana jika seseorang menyerang di tengah konstruksi dan menghancurkan segalanya? Lalu berapa lama yang Anda inginkan? Tanya Litian Suan. 1-2 tahun, kata Longchen. Litian Suan dan Suan Master Tua menghirup udara dingin. Litian Suan berkata, mengabaikan apakah itu mungkin secara fisik atau tidak, bahkan jika memang benar, biaya membangunnya dengan cepat akan 10 kali lebih besar dari perkiraan semula, kata Litian Suan. Membangun Sekte Suantian Dao tidak hanya membangun rumah. Formasi memiliki banyak rune yang perlu dipelihara untuk waktu yang lama. Agar mereka matang dalam waktu singkat akan membutuhkan lebih banyak sumber daya, lebih banyak kekayaan. Biayanya sangat mengejutkan. Tidak apa-apa, Suan Master, Anda dapat mulai merencanakan dan membangun fondasi. Saya akan memikirkan sesuatu untuk sisanya. 2-2 Longchen meninggalkan Menara Suantian di bawah tatapan kaget Litian Suan dan Suan Master Tua. Dia memberitahu para prajurit Dragon Blood untuk fokus pada kultifasi mereka, dan dia meninggalkan Sekte Suantian Dao sendirian, pergi langsung ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Dia tidak berani tinggal. Dengan temperamen lelaki tua itu, siapa yang tahu apakah dia akan langsung menyerang ranah Netter Pasej dengan amarahnya. Tanpa persiapan penuh, kemungkinan gagal terlalu tinggi. Bab 1585, Temperamen Peledak. Ketika Longchen tiba di Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, sekelompok lusinan murid berkelahi di gerbang. Semua wajah mereka memar, dan saat tinju mereka bertemu dengan daging, mereka sepertinya mendapat tendangan yang cukup bagus. Tidak peduli berapa banyak orang yang hadir, Sekte Pertempuran Pemisahan Surga selalu seperti ini. Mereka sangat lincah. Tunggu sebentar, kakak laki-laki Longchen telah datang aeya. Seorang murid tiba-tiba melihat Longchen dan berteriak, hanya untuk memiliki murid lain yang menjatuhkannya. Apa menurutmu kami idiot? Anda sudah mencoba gerakan itu 300 kali sekarang. Ejek pons, terus bertarung. Para murid tidak terganggu dan terus bertarung seperti itu adalah kegembiraan, membuat Longchen tidak bisa berkata-kata. Hei, bisakah kau membantuku keluar dan keluar agar aku bisa pergi? Tanya Longchen, tapi tidak ada yang mengakuinya. Tiba-tiba, cincin surgawi Longchen muncul, dan gelombang kekuatan yang kuat menghempaskan para murid. Mereka jatuh kembali seperti kalabash. Kakak Longchen benar-benar datang. Para murid merangkak dengan sedih, menatap Longchen dengan heran. Kakak Longchen, ayo ajari kami bagaimana menjadi lebih kuat. Salah satu murid itu berlari dengan penuh hormat. Kamu sudah sangat kuat, bisakah kamu menghapus ingusmu dulu? Longchen tidak tahan berbicara dengan seorang murid yang wajahnya berlumuran darah, keringat, ingus, dan air mata. Kakak Longchen, kami semua melihat betapa heroiknya dirimu di Grand Han. Bisakah Anda mengajari kami cara melakukan hal yang sama? Kami ingin menjadi lebih kuat juga. Seru seorang murid, dia sudah menjadi ahli ekspansi laut, yang sudah cukup berbakat untuk usianya. Matanya menyala dengan gairah saat dia menatap Longchen. Tidak masalah, saya akan memikirkan beberapa pil obat khusus yang akan mengubah konstitusi Anda. Melihat murid-murid ini menatapnya seperti dewa, Longchen hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas. Murid-murid itu menjadi liar dengan kegembiraan, seolah-olah satu kata dari Longchen akan dapat mengubah mereka menjadi ahli yang tak tertandingi. Itu tidak bisa disalahkan pada mereka. Legenda Dragon Blood Legion telah mengguncang benua. Tak satupun dari mereka yang begitu berbakat, tetapi dengan mengikuti Longchen, basis kultivasi mereka telah maju pesat. Mereka tidak kalah dengan murid inti yang dibesarkan sekte lain dengan kekuatan penuh mereka. Itu berkat Longchen. Longchen buru-buru berlari ke atas gunung setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka. Mendengar bahwa Longchen telah datang, para bos juga keluar. Saya ingin melihat orang tua itu, kata Longchen. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Saya baru saja datang dari rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia menyerang alam Netter Pasej hari ini dan tidak akan mengganggunya, kata Bos Bao. Ini dengan cepat. Longchen terkejut, dengan tergesa-gesa berkata, cepat dan seladia sebelum dia memulai usahanya. Saya datang tepat untuk ini. Petik 2 Bos Bao tercengang, tetapi melihat kepanikan Longchen, dia menarik Longchen dan bos lainnya ke puncak gunung. Di puncak gunung adalah orang tua itu. Heaven Splitting Blade berputar di sekitar kepalanya, membungkusnya dengan cahaya surgawi. Dia saat ini sedang duduk dengan mata tertutup. Senior, mohon izinkan murid untuk mengganggu kultivasi orang tua itu. Murid memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan. Longchen tahu bahwa Heaven Splitting Blade saat ini melindungi orang tua itu. Jika Longchen ingin mengganggunya, dia akan membutuhkan persetujuan Heaven Splitting Blade. Heaven Splitting Blade benar-benar menarik kembali cahaya surgawinya. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Berengsek, aku baru saja bilang jangan ganggu aku. Kamu oh, anak nakal, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu kesal karena diganggu, tetapi amarahnya meredah ketika dia melihat Longchen. Bos Bao dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah kembali dari Grand Han, temperamen lelaki tua itu menjadi lebih eksplosif. Jika Longchen tidak hadir sekarang, mereka pasti harus menghadapi pemukulan. Bos Bao, istirahatlah. Saya perlu berbicara dengan orang tua itu sendirian. Longchen melirik Bos Bao dan yang lainnya. Di dalam, Bos Bao dan yang lainnya memberinya acungan jempol, merasa seperti Longchen yang menangani ini untuk mereka sehingga mereka tidak harus menghadapi kemarahan orang tua itu. Ketujuh dari mereka pergi tanpa ragu-ragu. Longchen menoleh ke orang tua itu. Saya kira saya berhasil tepat waktu. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Petik 2. Longchen menyerahkan kotak batu giyok. Ini adalah kasus batu giyok yang diberikan ku jianying pada Longchen untuk diberikan kepada orang tua itu. Kotak giyok berisi beberapa pengalamannya saat maju ke alam Netter Passage. Justru itulah yang dibutuhkan lelaki tua itu. Itu bisa meningkatkan peluangnya untuk maju. Ini adalah sesuatu yang senior ku jianying katakan padaku untuk diberikan padamu. Mengenai penggunaannya, saya yakin Anda tahu. Longchen tidak menyembunyikan kebenaran sama sekali. Brengsek, bagaimana kamu bisa begitu pemberani? Anda hanya menerima barang orang lain secara acak. Orang tua, yang amarahnya baru saja meredah, segera menyalakan kembali. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia mendengus, Orang tua, alasan saya menghormati Anda bukanlah karena basis kultifasi Anda, tetapi karena saya pikir Anda adalah seorang laki-laki. Tapi sekarang saya menemukan bahwa saya salah. Petik 2. Brat, apakah kamu mencari pemukulan? Siapa yang kau panggil tidak jantan? Orang tua itu menjadi semakin marah, dan dia mencengkeram tongkat kayunya, siap untuk mengalahkan Longchen. Lihat saja, yang saya lakukan hanyalah mengatakan beberapa kata dan Anda menjadi sangat marah. Jika Anda bahkan tidak memiliki banyak kemurahan hati, bagaimana Anda bisa disebut laki-laki? Longchen mengangkat bahu, bahkan tidak melihat tongkat kayu itu. Orang tua itu memelototinya. Saya sudah kuat sepanjang hidup saya tanpa bergantung pada amal orang lain. Bocah kecil, apakah kamu menjadi pengkhianat setelah menerima suap dari orang lain? Petik 2. Ha, kebetulan saya adalah orang yang murah hati. Seseorang yang bisa membeli saya belum lahir, kata Longchen dengan nada meremehkan. Apakah Anda mengutuk saya karena berpikiran sempit? Pada akhirnya, tongkat lelaki tua itu masih jatuh ke arah Longchen. Sebuah cahaya hitam menyala saat Longchen diblokir dengan evil moon. Tongkat itu juga merupakan benda suci yang kuat, dan tabrakan mereka menyebabkan gunung berguncang. Tak bisa menang dengan kata-kata, jadi kamu dengan marah menyerang seseorang. Bukankah itu tepatnya yang akan dilakukan oleh orang kecil-kecil? Teriak Longchen. Bocah, menurutmu aku terlalu tua untuk menanganimu. Orang tua itu dengan marah memukul Longchen tiga kali. Kanon suci dewa pertempuran juga merupakan teknik kultifasi yang mengejar kekuatan fisik yang hebat, dan kekuatan lelaki tua itu begitu hebat sehingga bahkan para bos tidak dapat menahan serangannya. Namun, Longchen berulang kali menerima serangannya dengan evil moon. Dia tampak sangat santai. Ketika sampai pada kekuatan kasar sederhana, Longchen tidak pernah takut pada siapapun. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan apapun, maka kita berdua bisa bertarung tanpa kekuatan basis kultifasi atau keterampilan pertempuran kita. Kita bisa bertarung seperti laki-laki. Teriak Longchen. Bos Bao dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba mulai berkelahi? Bocah kecil, bahkan tanpa kekuatan basis kultifasi atau teknik apapun, aku masih bisa menurunkanmu. Hari ini, jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tepat, Anda akan menjadi tidak terkendali. Orang tua itu meraung, dan tongkat hitamnya berulang kali menyerang, bergerak begitu cepat hingga gambar hitam memenuhi udara. Jika Anda tidak menggunakan basis kultifasi Anda, saya pasti akan mengalahkan Anda hari ini. Besiaplah untuk kalah, orang tua. Petik 2. Longchen tanpa rasa takut memulai persaingan gila dengan lelaki tua itu, kedua belah pihak mengandalkan kekuatan fisik murni. Keduanya bertarung di langit. Langit dan bumi menjadi gelap, mengejutkan semua murid sekte pertempuran pemisahan surga. Astaga, kakak laki-laki Longchen telah menantang orang tua itu. Mungkinkah dia menginginkan posisi pemimpin sekte? Jika dia berhasil mengalahkan orang tua itu, maka dia akan menjadi pemimpin sekte baru kita. Dia bisa memimpin kita untuk membantai musuh kita setiap hari. Betapa menakjubkannya itu. Petik 2. Kakak Longchen, aku mendukungmu. Kakak Longchen, bekerjalah dengan keras. Kalahkan orang tua itu dan jadilah pemimpin sekte kami. Petik 2. Kamu bisa melakukannya. Kalahkan orang tua itu. Petik 2. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya untuk Longchen naik di seluruh sekte pertempuran membelah surga. Sekte pertempuran pemecah surga tidak pernah menyembunyikan penyembahan mereka untuk yang kuat atau sifat mereka yang tidak masuk akal. Seberapa kuatkah Longchen selama pertempuran di Grand Han? Dia telah mendominasi semua orang di alam yang sama, membunuh musuh-musuhnya sampai mayat mereka menumpuk seperti gunung. Mereka juga ingin menjadi sama dengan Dragon Blood Legion dan bertarung bersama Longchen, menghancurkan musuh mereka. Semuanya memiliki darah panas seperti perang yang mengalir di pembuluh darah mereka. Bos Bao dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin Longchen benar-benar menginginkan posisi pemimpin sekte, kan? Kamu, tunggu aku menempatkanmu di tempatmu. Kau memberontak? Bukan begitu. Marah orang tua itu. Serangannya menjadi lebih ganas, tetapi dia menemukan bahwa gaya bertarung Longchen terlalu aneh. Tidak ada pola. Terkadang serangannya berat, terkadang dia gesit seperti peri. Terkadang dia bertarung dengan gaya yang mengesankan, terkadang tekniknya menjadi aneh dan unik. Tidak mungkin orang tua itu menekannya dengan kekuatan, dan dalam hal teknik, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Setelah dua jam, badai serangan orang tua itu tidak dapat melakukan apapun pada Longchen. Murid-murid yang jauh bersorak untuk Longchen lebih keras sekarang. Orang tua itu menganggapnya menyebalkan dan lucu. Dia sangat bangga dengan Longchen di dalam. Dia senang dengan kekuatan Longchen, tapi dia tetap berwajah tegas. Namun, setelah enam jam, ekspresinya mulai berubah. Setelah bertarung dengan tempo tinggi, energinya mulai berkurang, sementara Longchen masih bertarung seperti biasa. Orang tua itu memiliki banyak yuan spiritual, tetapi Longchen telah menyegelnya dengan tantangan ini. Sekarang itu murni kompetisi kekuatan fisik, dia dirugikan. Tubuh fisik Longchen sangat mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, Longchen dikirim terbang oleh salah satu serangan orang tua itu, menabrak tanah. Debu memenuhi udara. Bab 1586, menetap. Apa yang baru saja terjadi? Dia, dia kalah. Murid-murid yang wajahnya memerah karena bersorak untuk Longchen semuanya kecewa. Kalian anak nakal, menurutmu berapa umur Longchen? Apa menurutmu dia bisa menantang orang tua itu? Dia baru saja membiarkan Longchen memamerkan keahliannya sebelumnya. Saat dia bertarung dengan serius, tentu saja Longchen bukanlah tandingannya. Cepat dan enyahlah. Yang berteriak, Anda harus tahu bahwa orang tua itu mendengar semuanya dengan jelas. Persiapkan wasiat dan kuburan terakhirmu. Teriak bos ketujuh. Ekspresi murid-murid itu segera berubah. Longchen dikalahkan dan kemarahan orang tua itu akan meledak. Meskipun itu tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan bos ketujuh, mereka pasti harus menderita pemukulan. Tujuh bos mengusir murid-muridnya. Saling melirik, mereka juga menghilang, hanya menyisakan lelaki tua dan Longchen. Orang tua itu memandang Longchen yang merangkak naik dari tanah. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Dia tahu Longchen dengan sengaja membiarkan dia melakukan serangan terakhir itu untuk memberinya wajah. Saat itu juga, dia tiba-tiba merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Bahkan setelah hidup bertahun-tahun, dia harus sangat kompetitif. Dalam hal itu, dia bahkan lebih buruk dari seorang anak kecil. Kemari, orang tua itu perlahan terbang ke puncak gunung dan memanggil Longchen. Longchen menepuk debu dan juga terbang. Dia tersenyum padanya. Pak tua, kamu masih sangat sehat di usiamu. Saya mungkin perlu berlatih selama seratus tahun lagi. Petik dua. Nyah. Saya belum menjadi pikun. Jika Anda menang, maka Anda menang. Apa menurutmu aku membutuhkanmu untuk membiarkanku menang? Dengus orang tua itu. Bahkan seseorang yang sekuat lelaki tua itu harus mengakui bahwa tubuh fisik Longchen terlalu mengerikan. Jika mereka hanya bertarung dengan kekuatan fisik, maka dia tidak bisa menekan Longchen. Bagaimanapun, dia sudah tua, sementara Longchen berada di puncaknya. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus menerimanya. Meskipun lelaki tua itu kesal karena kehilangan, dia juga sangat bangga. Bagaimanapun, Longchen juga seorang murid dari Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Kemuliaannya adalah kemuliaan Sekte Pertempuran Pemecah Surga. Nak, aku bisa mengerti apa yang kamu coba katakan. Tapi, kata orang tua itu. Orang tua, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam generasi murid Anda, apakah Anda satu-satunya yang tersisa? Petik dua. Iya. Sisanya semua mati, entah karena kesengsaraan surgawi atau di medan perang, kata lelaki tua itu dengan kilatan rasa sakit di matanya. Dia mengingat ingatannya tentang waktunya sebagai murid dari Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Apakah kamu tidak dapat melindungi mereka karena kamu tidak cukup kuat pada saat itu? Orang tua itu terdiam untuk waktu yang lama sebelum hanya menghela nafas. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan rekan-rekanmu mati di depanmu sementara tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Di dunia jiwa, saya kehilangan 500 saudara laki-laki saya yang baik, dan saya sangat menyadari rasa sakit dan ketidakberdayaan itu. Meskipun saya tidak melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat, surga tidak berbelas kasihan dan berusaha menarik semua orang yang saya cintai. Itulah mengapa saya bersumpah suatu hari akan menggulingkan langit yang buta ini. Saya merasa saya tidak melakukan cukup banyak, tetapi Anda bahkan lebih buruk. Untuk wajah Anda sendiri, Anda akan mengkhianati niat baik seniorku. Jangan terburu-buru mengganggu saya, biar saya selesaikan. Anda menganggap kebaikan seniorku sebagai semacam amal, semacam belas kasihan, atau mungkin semacam penghinaan. Namun, apakah Anda ingat ketika saya pertama kali datang ke sekte pertempuran membelah surga? Saya akan selalu ingat bagaimana bos bau menyapa saya dengan dua pukulan. Anda mengatakan itu karena saya tidak meminta bantuan dari sekte pertempuran pemecah surga, saya tidak memperlakukan Anda sebagai keluarga. Tapi bagaimana sekarang? Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama kepada seniorku? Petik 2. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah. Gelombang besar membumbung di hatinya. Orang dapat melihat orang lain dengan jelas, tetapi sulit untuk melihat diri sendiri dengan jelas karena tidak ada cermin. Sekarang, Long Chen telah mengangkat cermin di depannya, memungkinkan dia untuk melihat dirinya sendiri. Dia terlalu keras kepala, tidak pernah merefleksikan tindakannya. Dia disengaja dan telah menyakiti seseorang bahkan tanpa menyadarinya. Long Chen menganggup ke dalam. Semuanya berjalan baik, saatnya menyerang saat setrika masih panas. Orang tua, zaman sedang berubah. Banyak kehidupan yang kuat sedang bangkit kembali, dan para jenius surgawi muncul seperti bambu musim semi. Ketika era besar datang, persaingan akan semakin berdarah. Untuk Anda, seniorku bersedia bertanggung jawab atas semua yang terjadi di wilayah Suantimur. Meskipun dia adalah seorang ahli nether passage, dikelilingi oleh musuh seperti itu masih sangat berbahaya. Kenapa dia melakukan itu? Bukankah karena kamu? Apakah Anda tidak merasakan apa-apa setelah dia melakukan begitu banyak untuk Anda? Petik 2. Orang tua itu melihat kekejauhan, tidak mengatakan apapun. Long Chen tiba-tiba menyadari betapa kuatnya perasaan orang tua itu terhadap Ku Jianying. Namun, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk tunduk pada seorang wanita. Orang tua itu merasa bahwa menerima kotak giyok itu sama dengan menundukkan kepalanya ke Ku Jianying. Orang tua, bagaimana jika akan datang suatu hari ketika senior Ku Jianying dikepung oleh musuh dan jatuh di depanmu? Bagaimana perasaanmu? Tanya Long Chen setelah melihat orang tua itu berjuang. Siapa yang berani? Orang tua itu segera berdiri, rambutnya berdiri seperti singa yang marah. Jangan mengatakan sesuatu yang menggelikan. Orang-orang masih berani menargetkan orang-orang di samping saya tidak peduli berapa banyak dari mereka yang telah saya bunuh. Saya jamin suatu saat di masa depan, seseorang akan menargetkan senior Ku Jianying. Berjuang untuk keputusan Anda hanya karena harga diri dan wajah Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki senior Ku Jianying di hati Anda, kata Long Chen. Omong kosong, orang tua itu dengan marah meraih kotak biok di tangan Long Chen. Huff, kapan aku pernah merasa takut? Bukankah itu hanya melihat-lihat benda sialan ini? Melihat dia menerima kotak biok, Long Chen menghela nafas lega di dalam. Sebenarnya, lelaki tua itu benar-benar peduli pada Ku Jianying. Hanya saja dia terlalu peduli dengan wajahnya. Keduanya terlalu keras kepala dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan benar. Begitu mereka membuka mulut, itu seperti bubuk mesiu yang meledak. Mereka selalu berakhir dengan kata-kata kasar, kata-kata yang bisa dengan mudah menyakiti hati orang lain. Mereka mungkin merasa menyesal atas hal itu, tetapi mereka menolak untuk meminta maaf. Long Chen tahu bahwa satu alasan sekte pertempuran pemisahan surga bisa begitu tidak masuk akal di wilayah Suan Timur sampai-sampai tidak ada yang berani menyentuhnya bukan hanya karena betapa kuatnya lelaki tua itu. Bagian lain dari itu adalah karena perawatan rahasia Ku Jianying. Apa yang membuatmu tersenyum? Apakah saya perlu mengalahkan Anda? Orang tua itu mengangkat tongkatnya setelah melihat senyum senang Long Chen. Long Chen tahu karakter orang tua itu. Karena dia telah menerimanya, dia tidak akan mundur. Long Chen sudah berhasil. Setelah meraih kemenangan, dia tidak menahan senyumnya. Orang tua seharusnya tidak begitu marah sepanjang waktu. Anda harus belajar dari saya. Seorang pria harus tangguh terhadap orang luar tetapi murah hati kepada keluarganya. Siapa yang tidak punya kekurangan? Memaafkan orang lain atas kesalahan mereka bukanlah hal yang buruk. Anda memaafkan orang lain, mereka memaafkan Anda. Terkadang tidak ada yang namanya keadilan antara dua orang atau kebutuhan untuk membicarakan alasan. Sebagai seorang pria, membawa sedikit lebih banyak, bertahan lebih lama, bukankah itu hanya membuktikan betapa murah hati kita? Membelah rambut karena hal-hal kecil, begitukah seharusnya sikap seorang pria. Jika seorang wanita menangis ketika dia dianiaya, maka seorang pria harus tersenyum dan melambai ketika dia dianiaya. Ini adalah jenis kultivasi lain, alam yang lebih tinggi. Tidakkah menurutmu begitu? Tanya Longchen. Orang tua itu melihat ke atas dan ke bawah Longchen. Dia mengangguk. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak wanita dan tidak berakhir bertengkar dengan mereka. Anda benar-benar memiliki bakat dalam hal ini. Petik 2. Orang tua itu benar-benar mengagumi Longchen. Ketika dia bertemu Ku Jianying di masa mudanya, mereka berdua merasa sangat kuat satu sama lain, tetapi emosi mereka terlalu meledak. Kapanpun mereka bersama, mereka akan berdebat atau bertengkar. Pada awalnya, keduanya hampir sama. Saat mereka bertarung, kedua belah pihak akan menang atau kalah. Namun, kemudian, setelah Ku Jianying menerobos ke ranah Netter Passage, argumen mereka semakin memburuk. Bagaimanapun, Ku Jianying telah menjadi ahli Netter Passage, dan dia ingin membimbing lelaki tua itu. Namun, dengan amarahnya, dia tidak cocok untuk itu. Adapun orang tua itu, dia tidak pernah pandai mendengarkan instruksi. Karenanya, konflik mereka semakin intens. Ku Jianying berpikir bahwa lelaki tua itu cemburu padanya, sementara lelaki tua itu berpikir bahwa Ku Jianying sedang meremehkannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak mengucapkan banyak kata-kata yang tidak berperasaan, dan mereka berhenti bertemu satu sama lain. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain lagi di Grand Han, dan meskipun keduanya merasakan penyesalan, mereka tidak bisa mengungkapkan emosi itu. Sebaliknya, mereka segera mulai berdebat lagi, tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Itulah mengapa orang tua itu mengagumi Long Chen. Dia selalu mengira Long Chen adalah monster karena bisa memiliki begitu banyak wanita cantik yang tidak pernah berdebat satu sama lain atau dengannya. Pada akhirnya, sekte pertempuran pemisahan surga dipenuhi dengan laki-laki. Para wanita memainkan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga di latar belakang. Bahkan jika ada murid perempuan, mereka semua adalah pejuang tomboy. Semua murid laki-laki memiliki temperamen yang sama, dan itu bukanlah sesuatu yang disukai kebanyakan wanita. Akibatnya, Long Chen seperti hewan eksotis dalam hal itu. Hei hei, apa kamu perlu aku mengajarimu beberapa trik? Long Chen tertawa. Baiklah, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang butuh trik dari bocah kecil sepertimu? Izinkan saya melihat apa yang begitu menarik tentang alam Netter Passage. Orang tua itu baru saja akan setuju ketika wajahnya memerah. Di usianya, apa yang seharusnya dia pelajari dari seorang anak? Bagaimana cara menjemput gadis? Melihat lelaki tua itu hendak mengusirnya untuk membuka kotak biyok, Long Chen buru-buru berteriak, tunggu sebentar. Saya tidak datang hanya untuk ini. Aku ingin kau mengajariku bentuk terakhir dari Split the Heavens. Petik 2. Anda ingin saya mengajari Anda secara pribadi. Hei hei, jangan khawatir, aku akan melatihmu dengan benar. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berbinar. Long Chen merasa kedinginan. Orang tua ini tidak akan berpikir untuk membalas dendam, bukan? Ah, awalnya aku ingin kamu mengajariku, tapi sekarang aku melihat kamu sangat sibuk. Memiliki bos bau untuk mengajariku akan sama, jadi aku akan pergi sekarang. Long Chen berdiri untuk pergi. Namun, dia ditangkap oleh orang tua itu. Bocah kecil, bukankah kamu baru saja membual begitu arogan? Hari ini, aku akan mengebor seplit surga kepadamu dengan benar sampai aku puas. Petik 2. Bab 1587, bentuk ke-6 dari Membelah Langit. Tekuk kaki depan Anda. Mendera. Lebih banyak beban di kaki belakangmu. Mendera. Lebih condong ke depan. Mendera. Jaga perutmu tetap kencang. Dengan setiap kritik, staf lelaki tua itu memukul Long Chen di suatu tempat, membuat yang terakhir mengatupkan giginya. Orang tua itu pasti membalas dendam. Bentuk ke-6 berbeda dengan 5 bentuk pertama. Sebelumnya, Anda hanya perlu mengandalkan titik akupuntur Anda untuk melepaskan kekuatan Split the Heavens. Namun, bentuk ke-6 menggunakan aura seseorang untuk mengeluarkan energi langit dan bumi. Jadi jika Anda ingin menggunakan bentuk ke-6, Anda harus memiliki tubuh fisik yang cukup kuat untuk menahan energi itu. Ingat, gerakan ini harus dilakukan dengan sempurna, atau energi yang mengalir melalui tubuh Anda akan macet. Jika itu terjadi, apalagi melepaskan seranganmu, kamu bahkan tidak akan bisa bergerak, teriak lelaki tua ke samping saat dia memperbaiki postur Long Chen. Baiklah, lanjutkan sesuai dengan apa yang baru saja saya ajarkan. Sirkulasikan aura Anda secara perlahan. Ingat, jangan sentuh 54 titik akupuntur di tubuh Anda. Petik 2. Long Chen menurut, ini tidak sulit baginya. Satu-satunya hal yang sulit adalah postur yang aneh ini. Ketika dia menyerang sebelumnya, itu selalu wajar. Dia tidak pernah dipaksa untuk menindaklanjuti dengan formulir yang ditentukan. Ruang bergetar saat energi mulai melonjak menuju Long Chen. Orang tua itu menjaga wajahnya tetap tegas, tapi dia terkejut. Long Chen benar-benar monster. Kontrolnya atas yuan spiritualnya sempurna. Dia mendesah dalam. Tingkat keterampilan ini hanya bisa datang dari dipaksa untuk mencapai tingkat ini. Long Chen telah memaksakan dirinya untuk mengeluarkan semua potensinya. Tidak ada yang tahu betapa dia telah menderita untuk mencapai tingkat keterampilan ini. Awalnya, lelaki tua itu ingin terus memukulinya, namun, dengan tampilan Long Chen saat ini, dia merasa terlalu buruk untuk melakukannya. Tidak buruk. Stabilkan aura Anda dan jangan sentuh yuan spiritual Anda. Minta Anda untuk memasuki titik akupuntur pertama dan mengaktifkannya. Ingat, aktifkan saja, kata lelaki tua itu. Long Chen mengikuti instruksi orang tua itu. Yuan spiritualnya masih tenang karena menggunakan kemauan seseorang untuk mengaktifkan titik akupuntur sangat sulit. Sebelum ini, dia akan menghubungkan semua titik akupuntur yang sesuai sekaligus. Dan sekarang, dia tidak hanya perlu melakukannya satu per satu, tetapi dia juga harus memastikan untuk tidak menyentuh yuan spiritualnya. Mengaktifkan split the heavens hampir menjadi refleks. Begitu dia mengaktifkan titik akupuntur pertama, yuan spiritualnya ingin bergegas maju. Namun, kendalinya masih cukup besar sehingga dia hanya perlu berjuang sesaat untuk menekan spiritual yuan tersebut. Begitu dia mengaktifkan titik akupuntur pertamanya, Long Chen melihat ke langit, terkejut. Tidak ada apa-apa di sana, tetapi dia merasakan sesuatu di sana terhubung kepikirannya. Sepertinya indranya telah meluas keluar tubuhnya. Anak kecil, Anda benar-benar telah menemukan mata roh Anda, seru orang tua itu. Apa ini? Tanya Long Chen. Bocah bodoh? Sekte Suantian Dao memiliki segudang teknik yang berputar di sekitar Dao, sementara sekte sihir penekan surga memiliki seni magis yang tak ada habisnya. Namun, sekte pertempuran pemisahan surga hanya memiliki kanon suci dewa pertempuran dan sembilan bentuk split the heavens. Tahukah Anda mengapa meskipun hanya memiliki dua hal ini, kami adalah pemimpin dari tiga sekte besar surgawi. Petik 2. Aku sungguh tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang sekte pertempuran pemisahan surga atau masa lalunya. Dia juga tidak pernah bertanya. Kamu telah mematahkan musim semi-surgawi dari sekte sihir penekan surga, menyingkirkan mereka dari dunia ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa di masa lalu, nama mereka sudah cukup untuk mengguncang benua surga bela diri. Adapun sekte pertempuran pemecah surga, kami bahkan berada di atas mereka. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kami adalah penguasa benua, pasti tidak ada orang yang berani memprovokasi kami. Kemudian kami menolak karena bagian atas tablet surgawi hilang, menyebabkan kami kehilangan warisan dari sembilan bentuk split the heavens. Sebelum Anda pergi ke Gunung Roh Iblis, teknik terkuat kami adalah bentuk ke-6 dari split the heavens. Namun, bahkan bentuk ke-6 sangat kuat, jauh lebih kuat daripada bentuk ke-5. Hal yang Anda rasakan saat ini adalah tempat yang melengkapi titik akupuntur Anda. Itu seperti mata lain yang memungkinkan Anda melihat segala sesuatu di sekitar Anda dengan jelas. Sekarang, lanjutkan mengaktifkan 8 titik akupuntur berikutnya. Petik 2. Long Chen menganggup dan melanjutkan sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Mengaktifkan titik akupuntur kedua bahkan lebih mudah daripada mengaktifkan yang pertama. Perasaan yang dia miliki di atasnya meningkat. Dari sana, dia bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas. Sudutnya sangat berbeda. Dia melanjutkan, mengaktifkan 9 titik akupuntur pertama. Ini adalah titik akupuntur yang diperlukan untuk bentuk pertama Split the Heavens. Namun, sekarang dia mengaktifkannya dengan teknik bentuk ke-6, ada sesuatu yang berbeda pada mereka. Dia merasa seperti ada 9 mata di langit, memberinya 9 sudut untuk mengamati dunia. Ini adalah keadaan yang sangat aneh. Dengan cara ini, saat aku bertarung, aku akan bisa melacak musuhku lebih mudah dan menemukan celah untuk menyerang. Seru Long Chen Saat bertarung, dia biasanya mengandalkan akal surgawi untuk mengawasi sekelilingnya. Namun, dalam pertarungan yang intens, fluktuasi yang kuat dengan kasar membatasi indera keilahiannya, membuat inderanya tumpul. Sekarang, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Saat dia melawan musuh yang kuat di masa depan, dia akan bisa bertarung dengan lebih bebas. Benar, 9 titik akupuntur pertama sesuai dengan penglihatan Anda. Anda dapat menggunakan mata spiritual untuk mengawasi lingkungan Anda. Selain itu, tidak ada batasan. Anda akan dapat melihat melalui formasi yang membingungkan. Bahkan dalam formasi ilusi, bahkan jika mata Anda dibutakan, mata spiritual Anda tidak akan. Kamu akan bisa melihat apa yang salah, kata lelaki tua itu dengan bangga. Bentuk ke-6 dari Split the Heavens adalah tempat Split the Heavens menunjukkan nilainya yang sebenarnya. Jika bukan karena itu, sekte pertempuran pemisahan surga mungkin telah dihancurkan sejak lama. Sekte pertempuran pemecah surga tidak memiliki seni magis. Jika mereka menghadapi serangan spiritual atau tersesat dalam formasi ilusi, mereka akan dikutuk. Itu adalah bentuk ke-6 dari Split the Heavens yang menutupi kekurangan itu. Bentuk ke-6 telah mencapai alam yang lebih tinggi. Hal yang mengejutkan lelaki tua itu adalah betapa cepatnya Long Chen membuka mata rohaninya. Bos Bao dan yang lainnya telah menghabiskan tiga bulan pelatihan dalam bentuk ke-6 sebelum merasakan lokasi mata spiritual mereka. Namun, saat itu, mereka juga pernah berada di ranah transformasi jiwa, yang membuatnya sangat sulit untuk dilatih dalam bentuk ke-6. Itulah mengapa kemajuan mereka sangat lambat. Pada saat mereka mampu menggunakan mata spiritual mereka untuk memeriksa lingkungan mereka, sudah lebih dari setahun sejak mereka mulai berlatih dalam bentuk ke-6. Adapun Long Chen, dia tidak hanya langsung membuka mata rohaninya, tetapi dia juga berhasil memanfaatkannya tanpa instruksi apapun. Itu mengejutkan orang tua itu. Sekarang dia benar-benar ingin tahu betapa menakutkannya bakat Long Chen. Lanjutkan ke titik akupuntur berikutnya, kata lelaki tua itu. Long Chen melanjutkan, ketika dia mengaktifkan titik akupuntur ke-10, dia berhenti sebentar. Titik akupuntur ini berhubungan dengan indera pendengaran. Benar, terus, tidak perlu berhenti. Saya ingin melihat berapa titik akupuntur yang bisa Anda aktifkan sekaligus, kata lelaki tua itu. Mengaktifkan titik akupuntur seperti ini akan membutuhkan banyak energi jiwa. Begitu Long Chen mencapai batasnya, lelaki tua itu akan dipaksa untuk membantu Long Chen. Semua dari 54 titik akupunturnya harus diaktifkan sepenuhnya kali ini. Dengan mengaktifkannya pertama kali, ini akan memberikan pengalaman pengguna dan mengurangi kelelahan untuk waktu berikutnya. Kemudian mereka akan bisa melepaskan bentuk ke-6. Titik akupuntur ke-18. Titik akupuntur ke-27. Titik akupuntur ke-36. Long Chen mengaktifkan semuanya tanpa merasa membebani sama sekali. Dia menemukan bahwa 9 titik akupuntur pertama berhubungan dengan penglihatan, sedangkan 9 titik berikutnya berhubungan dengan pendengaran. Kemudian 9 berikutnya berhubungan dengan bau. Saat itu juga, dia merasakan kejelasan mutlak terhadap lingkungannya. Ketika dia mengaktifkan titik akupuntur ke-36 dan gelombang aroma menyerangnya, tenggorokannya menjadi gatal. Dia ingin muntah. Rasanya seperti dia mencicipi udara, tanah, rerumputan, dan bahkan serangga di rerumputan. Orang tua itu sekali lagi terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan spiritual Long Chen menjadi begitu kuat. Long Chen melanjutkan. Pada titik akupuntur ke-45, dia menemukan bahwa itu sesuai dengan indera peraba. Dia merasakan semua pori-porinya terbuka. Seolah-olah semua yang ada di sekitarnya menyentuhnya. Nafas rumput segar, pusaran angin, dan bahkan gerakan serangga di tanah bisa dirasakan. Baik, sebelum berlatih dalam bentuk ke-6, seseorang harus terlebih dahulu mengembangkan 6 jenis indera. 5 indera pertama adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Selama ke-5 indera ini terbangun, maka seni ilusi apapun tidak akan berguna melawan Anda. Cobalah untuk melihat apakah Anda dapat membuka pengertian terakhir. Jangan ragu, saya di sini jika Anda membutuhkan saya, kata lelaki tua itu. Melihat ekspresi tidak wajar Long Chen setelah mengaktifkan semua indera ini, lelaki tua itu berpikir bahwa Long Chen hampir mencapai batasnya. Dia tidak tahu ini karena merasa muak. Namun, setelah mencapai indera ke-5, Long Chen tidak merasakan apa yang tidak dia inginkan, dan dia melanjutkan. Kekuatan spiritualnya praktis tidak terbatas, dan dia mengaktifkan 54 titik akupuntur sekaligus. Begitu dia mengaktifkan titik akupuntur yang ke-54, ruang di sekitarnya bergetar. Long Chen merasa seperti dia telah menjadi penguasa ruang ini. Dalam domain ini, semuanya berada dalam kendalinya. Saat dia senang, lelaki tua itu memukul tongkatnya di pinggang Long Chen. Itu cepat, tiba-tiba, dan dalam jarak sedekat itu, tidak ada waktu untuk menghindar. Namun, saat akan menyentuh pinggangnya, sebuah tangan bergerak secepat kilat, menangkapnya. Bab 1588, Indra ke-6, Akar ke-6, Kehendak ke-6. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Tunas yang saya sukai. Orang tua itu tertawa. Long Chen melihat tangan kanannya sendiri dengan ekspresi aneh. Serangan lelaki tua itu benar-benar tiba-tiba. Itu tidak mengandung niat membunuh dan telah diluncurkan dalam jarak sedekat itu. Tidak ada cara bagi siapapun untuk bereaksi terhadap itu. Menurut alasan, dia seharusnya tidak bisa melakukan apapun. Kecepatan reaksi seseorang terbatas. Long Chen juga tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum tangan kanannya menangkap tongkat lelaki tua itu. Ini, adalah semacam naluri, tanya Long Chen. Ya, Anda bisa mengatakannya seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Reaksi insting biasanya membutuhkan penginderaan bahaya. Namun, saya tidak punya niat untuk membunuh Anda, jadi itu bukan naluri. Ini adalah jenis kondisi mental dari bentuk ke-6 dari Split the Heavens. Selama Anda berada dalam kondisi ini, tidak ada ilusi atau teknik yang dapat membingungkan Anda. Bocah kecil, kamu benar-benar monster. Anda mempelajari kemampuan ini sejak awal, sementara anak-anak nakal itu masih tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Huff, ketika saya kembali, saya harus memberi mereka pukulan yang tepat. Mereka bahkan bukan tandingan anak kecil, kata lelaki tua itu. Melalui eksperimen ini, lelaki tua itu telah memastikan bahwa Long Chen benar-benar mengendalikan kondisi mental ini. Long Chen memberinya kejutan yang menyenangkan. Sebenarnya, kanon suci dewa pertempuran-pertempuran yang membelah surga lebih fokus pada kekuatan, bukan kekuatan spiritual. Namun, kekuatan spiritual Long Chen tidak kalah dengan tubuh fisiknya. Dia telah memadatkan 1 miliar dan 80 juta rune primordial untuk membentuk Yuan spiritnya. Itu telah menyebabkan kekuatan spiritualnya juga berubah, meskipun bahkan Long Chen tidak sepenuhnya menyadarinya. Fakta bahwa dia bisa mengolah bentuk ke-6 dari Split the Heavens dengan mudah tidak dapat disangkal terkait dengan Yuan spiritnya yang kuat. Melihat ekspresi Long Chen yang tersesat dan bersemangat, lelaki tua itu tersenyum. Bentuk ke-6 berbeda dengan bentuk ke-5. Anda tidak perlu lagi meretas lawan Anda secara acak. Sebaliknya, itu secara bertahap akan bergabung ke dalam teknik bertarung Anda. Sekarang titik akupuntur bentuk ke-6 telah diaktifkan, Anda telah membuka ke-6 indera Anda, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan kemauan. Mereka sesuai dengan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kemauan. Sisanya mudah dipahami, tetapi keinginan itu tidak bisa dijelaskan. Kehendak ini dapat digambarkan sebagai persepsi spiritual, kesadaran, perasaan ketuhanan, del. Namun, itu semua adalah benar dan salah. Kemampuan semacam ini hanya bisa dialami. Kedengarannya rumit, tetapi mudah untuk dipraktikkan. Dengan ke-6 indera Anda digabungkan, Anda akan memasuki keadaan khusus. Sekarang Anda tidak perlu takut akan upaya pembunuhan atau pertarungan kelompok. Bahkan Bloodkill Hall, sejak zaman kuno, tidak akan berani membunuh murid-murid sekte pertempuran pemecah surga kami. Itu karena bentuk ke-6 dari Split the Heavens benar-benar melawan seni pembunuhan mereka. Tidak hanya itu, bahkan seni ilusi pun tidak akan berguna. Ada seni ilusi yang tak terhitung jumlahnya, namun, semuanya melibatkan mempengaruhi pikiran melalui 6 indera. Dengan ke-6 indera yang menyatu dengan tubuh Anda, seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Sejak zaman kuno, tidak akan berani membunuh murid-murid sekte pertempuran pemecah surga kami. Itu karena bentuk ke-6 dari Split the Heavens benar-benar melawan seni pembunuhan mereka. Tidak hanya itu, bahkan seni ilusi pun tidak akan berguna. Ada seni ilusi yang tak terhitung jumlahnya, namun, semuanya melibatkan mempengaruhi pikiran melalui 6 indera. Dengan ke-6 indera yang menyatu dengan tubuh Anda, seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Sejak zaman kuno, tidak akan berani membunuh murid-murid sekte pertempuran pemecah surga kami. Itu karena bentuk ke-6 dari Split the Heavens benar-benar melawan seni pembunuhan mereka. Tidak hanya itu, bahkan seni ilusi pun tidak akan berguna. Ada seni ilusi yang tak terhitung jumlahnya, namun, semuanya melibatkan mempengaruhi pikiran melalui 6 indera. Dengan ke-6 indera yang menyatu dengan tubuh Anda, seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Itu karena bentuk ke-6 dari Split the Heavens benar-benar melawan seni pembunuhan mereka. Tidak hanya itu, bahkan seni ilusi pun tidak akan berguna. Ada seni ilusi yang tak terhitung jumlahnya, namun, semuanya melibatkan mempengaruhi pikiran melalui 6 indera. Dengan ke-6 indera yang menyatu dengan tubuh Anda, seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Itu karena bentuk ke-6 dari Split the Heavens benar-benar melawan seni pembunuhan mereka. Tidak hanya itu, bahkan seni ilusi pun tidak akan berguna. Ada seni ilusi yang tak terhitung jumlahnya, namun, semuanya melibatkan mempengaruhi pikiran melalui 6 indera. Dengan ke-6 indera yang menyatu dengan tubuh Anda, seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Seni ilusi tidak akan bisa menemukan celah untuk memengaruhi Anda. Ini juga alasan mengapa sekte pertempuran pemisahan surga hanya dapat mengembangkan kanon suci dewa pertempuran dan membelah langit, dan masih mendominasi negeri ini. Masing-masing bentuk terakhir dari Split the Heavens lebih menakutkan dari yang terakhir. Petik 2. Long Chen Kaget Mungkin di seluruh benua bela diri surga, hanya sekte pertempuran pemisahan surga yang tidak memiliki apa-apa selain satu teknik budidaya dan satu keterampilan pertempuran. Namun, mereka masih mendominasi benua ini sekali. Sekte Suantian Dao memiliki seni magis yang mencakup segalanya yang dapat mewujudkan Dao yang tak terlukiskan. Namun, satu teknik sekte pertempuran membelah surga sudah cukup untuk menandinginya. Ini bisa dianggap sebagai jalan yang berlawanan, untuk beralih dari rumit ke sederhana. Hanya bentuk ke-6 yang sudah sangat kuat. Lalu bagaimana dengan bentuk ke-7, ke-8, dan ke-9? Seberapa kuat mereka? Pertahankan kondisi ini dan alami semua indera Anda dengan hati-hati. Ini sangat penting. Bentuk ke-6 dari Split the Heavens dapat dibagi menjadi aura dan serangan. Anda dapat menggunakannya secara terpisah. Sekarang Anda berada dalam tataran aura, yang juga disebut indera ke-6, akar ke-6, keinginan ke-6. Ada banyak cara untuk menyebutnya. Aura ini saja sudah cukup menguntungkan Anda seumur hidup. Ini dapat digunakan dengan sendirinya, dan setelah Anda lebih berpengalaman, Anda dapat menggunakannya tanpa postur yang aneh ini. Namun, serangan sebenarnya mengharuskan Anda menggunakan postur ini. Jika tidak, Anda bisa kehilangan nyawa Anda, orang tua itu memperingatkan. Saya mengerti. Long Chen mengangguk. Meskipun dia belum benar-benar melakukan serangan itu, dia menemukan bahwa hanya postur ini yang memungkinkan dia untuk membuat aliran tanpa hambatan melalui 54 titik akupunturnya. Jika postur ini sedikit melenceng, jalannya akan terhalang atau diblokir. Hanya ada dua kemungkinan jika itu terjadi. Salah satunya, jika kekuatannya tidak mampu menembus sepenuhnya, itu akan menyebabkan serangannya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, kasus terburuknya adalah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan jika itu diblokir akan menyebabkan meridiannya meledak bersama dengan yang lainnya. Tidak heran orang tua itu begitu serius dengan hal ini. Baiklah, masih belum banyak waktu. Ingatlah keadaan ini dan ambillah ini. Orang tua itu mengeluarkan Heaven Splitting Blade. Pedang pemecah surga juga disebut Pedang Surgawi Pemecah Surga. Ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang itu, tetapi cerita-cerita itu sangat kuno sehingga banyak hal telah hilang. Sambil memegang Heaven Splitting Divine Blade, Longchen mendengar lelaki tua itu berkata, Melalui auramu, aktifkan enam indera. Tarik energi langit dan bumi ke titik akupuntur pertama. Ingatlah untuk tidak menarik terlalu banyak energi untuk itu. Energi harus melalui 54 titik akupuntur, dan setiap kali melewati satu titik akupuntur, kekuatannya akan berlipat ganda. Jika Anda menggunakan terlalu banyak energi di awal dan tidak memiliki cukup energi di akhir, itu juga akan menyebabkannya kehilangan efek. Anda hanya akan melukai diri sendiri. Berapa banyak energi yang Anda keluarkan dari dunia adalah berapa banyak energi yang harus Anda gunakan dari laut ki Anda. Gabungkan dua energi untuk membentuk jenis kekuatan baru. Petik dua. Long Chen tidak menyangka bentuk ke enam dari Split the Heavens menjadi begitu rumit. Dia harus meningkatkan energinya dengan setiap titik akupuntur. Itu membutuhkan kontrol yang sangat tepat. Jangan takut. Perkirakan energi di laut ki Anda. Bahkan jika Anda gagal, tidak apa-apa. Heaven Splitting Blade akan melindungimu. Kata orang tua itu. Long Chen, jangan bergerak. Buka sepenuhnya kekuatanmu untukku. Saya akan membantu Anda membimbingnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengingat prosesnya. Petik dua. Tiba-tiba, pesan spiritual datang dari Heaven Splitting Blade. Item spiritnya benar-benar berbicara kepadanya. Baik, terima kasih atas masalah Anda, senior. Jika tidak, saya tidak akan memiliki jaminan apapun. Long Chen mengangguk. Cincin surgawi. Cincin dewa lima warna muncul, mengguncang langit. Di dalam cincin dewa merah, oranye, kuning, hijau, dan biru langit ada bintang lima titik. Ketika itu terwujud, tekanan yang kuat mengguncang seluruh sekte pertempuran pemisahan surga. Astaga, cincin surgawi kakak laki-laki Long Chen telah muncul. Murid-murid yang baru saja diusir berlari kembali, melihat ke langit dengan kegirangan. Meskipun mereka telah melihat gambar Long Chen melawan para jenius surgawi, itu tidak mengejutkan seperti melihat mereka secara pribadi. Mereka sekarang bisa merasakan keinginan yang memandang ke bawah dengan arogan ke sembilan langit. Feng Fu Star. Aliot Star. Bintang Nasib Hidup. Bintang Istana Pencerahan. Bintang Gerbang Surgawi. Lima titik bintang di cincin surgawinya menyala satu per satu. Setiap titik memiliki bintang yang bersinar terang sekarang. Dunia bergidik gelisah menghadapi kekuatan ini. Untungnya, mereka sedang terbang tinggi. Jika mereka berdiri di tanah, sekte pertempuran pemisahan surga akan hancur. Bocah ini benar-benar monster. Bos ketujuh terkesima. Mereka telah tiba di akhir pertempuran terakhir kali dan belum melihat Long Chen benar-benar bertarung. Sementara itu, mata lelaki tua itu bersinar saat dia menatap Long Chen tanpa berkedip. Kekuatan Long Chen saat ini bahkan memberinya rasa tekanan. Long Chen mengangkat Heaven Splitting Blade. Ini bukan tindakannya sendiri tetapi bimbingan dari Heaven Splitting Blade. Yang perlu Long Chen lakukan hanyalah melepaskan semua kekuatannya, dan Heaven Splitting Blade akan mengarahkannya, membantunya mengaktifkan semua titik akupunturnya. Long Chen tidak perlu menghitung apapun. Long Chen menutup matanya saat dia merasakan penggabungan energi dunia luar dengan miliknya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan energi dari Heaven Litau. Namun, ini berbeda dari Celestials. Celestials memiliki energi Dao Surgawi yang diberikan kepada mereka, sementara Long Chen harus memaksa langit untuk memberinya energi ini. Di bawah tekanan cincin Surgawi, energi Dao Surgawi tidak memiliki cara untuk melawan karena diambil secara paksa dan digabungkan ke dalam titik akupunturnya. Saat Yuan Spiritual Long Chen bergabung dengan energi Dao Surgawi, sepertinya mereka menyala. Itu juga seperti gunung berapi yang tutupnya dibuka. Suara gemuruh datang dari tubuh Long Chen. Pada akhirnya, suaranya seperti guntur Surgawi, mengguncang langit dan bumi. Bos Bao dan yang lainnya menatap dengan kaget. Mereka mampu melepaskan bentuk ke-6 dari Split the Heavens, tetapi mereka tidak pernah menyebabkan fenomena seperti itu. Heaven Splitting Blade bersinar seperti matahari karena semua titik akupunturnya diaktifkan. Namun, saat semua orang mengira Long Chen akan menebasnya, cahaya itu meredup. Fluktuasi yang menakutkan juga memudar. Ah, mengapa dia tidak melepaskannya? Persis. Bukankah memegangnya tidak nyaman? Petik 2. Murid-murid semuanya kecewa. Mereka ingin melihat seberapa kuat serangan Long Chen nantinya. Namun, badai petir ini hanya berisi guntur. Terima kasih banyak, senior. Cincin Divine Long Chen menghilang, dan dia mengembalikan Heaven Splitting Blade ke orang tua itu. Dia sedikit kehabisan nafas dan pucat, karena dia telah menggunakan sebagian besar yuan spiritualnya. Alasan dia tidak bisa melepaskan serangan pada akhirnya adalah karena armor pertempuran bintang 5 miliknya telah mencapai batasnya. Baik. Setelah mengaktifkan semua titik akupuntur Anda dengan kekuatan terbesar Anda, potensinya akan lebih besar lagi di masa depan, kata Heaven Splitting Blade. Anda telah mempelajari bentuk ke-6 dari Split the Heavens. Saya juga akan memberikan formulir ke-7 kepada Anda. Bisa atau tidak kamu mempelajarinya, sebaiknya kamu menghafalnya dulu, kata lelaki tua itu sambil menarik Long Chen kembali ke puncak gunung. Bab 1589, benar-benar tidak ingin pamer. Di puncak, orang tua itu berkata, anak kecil, saya sudah mengajarimu menemunik bentuk ke-7 sekarang. Saat Anda kembali, Anda dapat membuka meridian secara perlahan, dan Anda tidak harus terburu-buru. Pada level Anda saat ini, tidak mungkin Anda dapat mengontrol bentuk ke-7 dari Split the Heavens. Gerakan ini adalah sesuatu yang bahkan hampir tidak bisa saya gunakan. Tanpa Heaven Splitting Divine Tablet, menggunakannya benar-benar berbahaya. Petik 2. Ekspresi pria tua itu sangat serius saat dia memperingatkan Long Chen. Langkah ini tidak dapat digunakan secara acak. Sayangnya, Long Chen tidak bisa tinggal di sekte pertempuran pemisahan surga selamanya. Tidak mungkin orang tua itu membimbingnya selamanya. Itulah mengapa lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengirimkan bentuk ke-7 dari Split the Heavens sebelumnya ke Long Chen. Keganasan bentuk ke-7 adalah sesuatu yang bahkan tubuh fisik dan yuan spiritual Long Chen yang mengerikan tidak mungkin bisa tangani. Orang tua itu takut Long Chen akan menjadi sombong dan mencoba menggunakannya, yang akan berakibat fatal bagi musuh-musuhnya. Bahkan kamu hampir tidak bisa menggunakannya. Tapi bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menunjukkan kepada saya kekuatan bentuk ke-9 dari Split the Heavens in the Grand Hand? Mungkinkah? Long Chen terkejut. Orang tua itu dengan marah menepuk Long Chen di belakang kepala. Apa? Menurutmu aku hanya membual. Saya bisa menggunakan bentuk ke-9. Namun, itu akan membutuhkan penggunaan seni rahasia untuk menyalakan yuan spirit saya. Setelah melepaskannya, saya akan mati. Petik 2. Long Chen mengusap bagian belakang kepalanya. Dia sangat tersentuh. Saat itu, lelaki tua itu sebenarnya rela mengorbankan hidupnya untuk melepaskan bentuk ke-9 dari Split the Heavens untuk memotong klon Yu Xiaoyun. Itu demi Long Chen. 9 bentuk Split the Heavens terlalu mendominasi. Bahkan ketika mengembangkan canon suci dewa pertempuran, masih sulit untuk menggunakannya. Karena itulah kita membutuhkan bantuan Heaven Splitting Divine Tablet untuk meredakan stres pada tubuh. The Battle God Secret Canon, 9 bentuk Split the Heavens, Heaven Splitting Divine Tablet, dan Heaven Splitting Blade adalah 4 harta dari Heaven Splitting Battle Sec. Tidak ada yang bisa hilang. Namun, tablet surgawi pemecah surga saat ini tidak lengkap. Anda harus berhati-hati saat menggunakan Split the Heavens sebagai hasilnya, orang tua itu memperingatkan. Saya mengerti. Saya tidak akan terburu-buru. Long Chen mengangguk. Orang tua itu hanya mengirimkan menemonik untuk bentuk ke-7 ke Long Chen, tapi dia belum memulai pelatihan Long Chen di dalamnya. Dia malah akan membiarkan Long Chen mempelajarinya perlahan. Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi. Saya ingin melihat apa yang tercatat di dalam kotak diok ini. Huff, saya menolak untuk percaya bahwa alam Neter Passage sangat sulit dijangkau, kata lelaki tua itu dengan kompetitif. Namun, dia setuju untuk menggunakan kasing diok ini sekarang berkat Long Chen. Saya ingin melihatnya juga. Jangan terlalu pelit. Long Chen sangat ingin tahu tentang apa yang terkandung dalam kotak batu diok. Apakah Anda ingin kehilangan hidup Anda? Kasus diok ini mengandung energi hidup dan mati. Ku Jianying entah bagaimana berhasil merekam beberapa pengalamannya di Neter World dengan menggunakan sebagian dari Yuan Spirit-nya. Setelah kotak diok diaktifkan, energi hidup dan mati yang kuat itu pasti akan membunuh Yuan Spirit Anda seketika, kata lelaki tua itu. Tidak apa-apa, Yuan Spirit saya cukup kuat untuk mengatasinya. Long Chen tersenyum. Dia bahkan lebih percaya diri pada Yuan Spirit-nya daripada pada tubuh fisiknya. Kalau begitu katakan padaku berapa banyak rune primordial yang kamu miliki ketika kamu memadatkan Yuan Spirit-mu. Saya akan melihat apakah itu cukup. Ini bukan lelucon. Ketika energi hidup dan mati itu meletus, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Saya belum mencapai alam Neter Passage, kata orang tua itu. Serangan energi hidup dan mati akan memusnahkan Yuan Spirit. Itu tidak dapat diblokir. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, orang tua itu akan menjadi gila. Batuk, saya punya cukup banyak. Bolehkah saya bertanya berapa banyak rune primordial yang Anda miliki? Memeriksa Long Chen. Meskipun saya hanya peringkat delapan celestial, saya dibantu oleh Kenan Suci Dewa Pertempuran. Saya meningkatkan jumlah rune primordial yang saya hasilkan sebanyak tiga kali. Akhirnya saya berhasil memadatkan delapan puluh tujuh ribu, kata lelaki tua itu bangga. Long Chen terkejut. Dia selalu berpikir bahwa lelaki tua itu adalah peringkat sembilan celestial. Tanpa diduga, dia hanya peringkat delapan celestial. Namun, memikirkannya, Long Chen tahu tidak ada cara untuk membandingkan era lelaki tua itu dengan saat ini. Di era saat ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah berubah. Para jenius surgawi bertunas dengan gila-gilaan. Jenius surgawi sama biasa seperti nasi. Adapun di era orang tua itu, memajukan satu level celestial sangatlah sulit. Kegigihan dan ketabahannya bukanlah hal-hal yang dapat dibandingkan dengan jenius surgawi generasi saat ini. Sebagai celestial peringkat delapan, dia telah menyentuh pintu keranah Netter Passage. Ketekunan semacam ini bahkan memenangkan pujian Long Chen. Sepertinya bakat kultivasi bukanlah hal yang paling penting. Untuk peringkat sembilan celestial biasa, batas atasnya adalah 9.999 rune primordial. Adapun lelaki tua itu, dia sebenarnya telah menembus batasnya tiga kali, mengakibatkan dia mengembunkan 87.000. Pasti ada sesuatu di balik itu. Anak kecil, berapa banyak rune primordial yang kamu miliki? Jika Anda tidak memiliki cukup uang, jangan bicara omong kosong, kata lelaki tua itu. Sebenarnya, saya cukup kental. Aku mengembun sedikit lebih banyak darimu, kata Long Chen. Berapa sedikit, katakan lebih detail. Jangan lihat aku dengan senyum jahat itu. Ini bisa membunuhmu, deram orang tua itu. Ah, sedikit lebih berarti sedikit lebih. Long Chen menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Benar-benar tidak mungkin dia bisa mengatakannya tanpa mempermalukan orang tua itu. 100.000. Sedikit lagi. 200.000. Sedikit lagi. Apa? 300.000. Seru orang tua itu. Sedikit lagi. Versi Anda sedikit terlalu kecil, kata Long Chen. Jangan bilang kamu kental 1 juta. Ah, bagaimana saya harus mengatakan ini? Mari kita berhenti menebak-nebak. Bagaimanapun, itu sedikit, 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 sedikit lebih dari itu, kata Long Chen, bahkan memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu hanya sedikit lebih besar. 5 juta. Orang tua itu mendengar Long Chen mengucapkan kata itu 5 kali, jadi dia meningkatkan hitungannya 5 kali. Long Chen tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tapi dia tidak bisa berbaring di depan orang tua itu. Untuk apa kau menjadi bisu? Cepat beritahu aku, raung orang tua itu. Dia sekarang benar-benar ingin mempelajari berapa banyak rune primordial yang telah dikondensasi Long Chen. Semakin dia kental, semakin kuat Yuan spiritnya, dan semakin kuat Yuan spiritnya, semakin besar potensinya. Melihat lelaki tua itu diambang ledakan, Long Chen tanpa daya mengulurkan 10 jari. 10 juta. Yuan spirit Anda benar-benar menakutkan. Seru orang tua itu. Ini bukan 10 juta, itu 1 miliar. Long Chen menghela nafas. Staff orang tua itu menghantam Long Chen. Dia meraung, persetan, apa menurutmu aku idiot? Bagaimana bisa Yuan spirit seperti itu ada di dunia ini? Petik 2. Split the heavens 5. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari kepala Long Chen. Sebuah gambar pedang yang kuat menghantam tongkat orang tua itu. Karena lengah, tongkatnya lepas dari tangannya, dan tangannya bahkan mulai berdarah. Orang tua itu menatap kaget pada sosok 3 inci Long Chen yang berdiri di depannya. Roh Yuan Long Chen benar-benar menggunakan tangannya sebagai pisau untuk mengaktifkan bentuk kelima dari Split the heavens. Meski begitu, kekuatannya sangat mencengangkan. Anak kecil, kamu masih menyembunyikan kartu truf ini. Kamu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhmu di Grand Hand. Teriak orang tua itu. Yuan spirit Long Chen benar-benar bisa melepaskan keterampilan pertempuran. Kemudian setidaknya, Yuan spiritnya memiliki 80 persen kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Di akhir konvensi pembantaian naga, dia tampak berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia sebenarnya menahan diri. Saya benar-benar menggunakan kekuatan penuh saya. Namun, saya perlu menyimpan beberapa kartu truf penyelamat hidup. Keberuntungan saya sangat buruk, saya mungkin akan kacau jika saya kehabisan kartu truf, kata Long Chen tanpa daya. Sebenarnya, Long Chen benar-benar menahan diri saat itu. Salah satu kartu trufnya adalah Yuan spiritnya. Meskipun Yuan spiritualnya sendiri telah habis, Yuan spiritnya dapat diperlakukan sebagai tiruannya dan penyimpan energi lainnya. Kartu truf lain yang tidak dia gunakan adalah ketika Yuan spiritualnya habis, dia memiliki satu metode untuk memulihkannya secara instan. Itu adalah Chu Yao. Ketika Chu Yao mengaktifkan Wood Spirit Union, dia bisa menggunakan roh Yuan miliknya. Cadangan Yuan spiritual yang besar yang dimiliki oleh seorang pembudidaya kayu sangat cocok untuk itu. Namun, membuka semua kartu trufnya sekaligus sangatlah berbahaya. Kecuali dia dipaksa, dia lebih suka tidak menggunakannya. Ini adalah kebiasaannya sekarang. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup dan mati semua orang. Jadi itu benar, tetapi bahkan seorang Empyrean tidak dapat memiliki banyak rune primordial. Varian surga dan bumi, atau, Tunas Soverein. Orang tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus, kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Meskipun Yuan spirit Anda belum mencapai kondisi puncaknya, kekuatan abnormal seperti itu seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani energi hidup dan mati. Petik 2 Heaven Splitting Blade melepaskan gelombang cahaya yang menyelimuti mereka berdua. Mereka menghilang, muncul kembali di gurun. Tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Persiapkan dirimu. Saya akan mengaktifkan kotak giyok, kata orang tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya. Kekuatan spiritualnya meledak, dan kotak giyok meledak. Saat dunia menjadi gelap gulita, Long Chen melompat kaget. Aktifkan indra ke-namu. Teriak orang tua itu. Long Chen buru-buru mengaktifkan semua titik akupunturnya. Ketika indra ke-namnya diaktifkan, dia melihat dunia yang gelap. Lingkungannya sama, tapi kekosongan terus bergetar. Ada juga beberapa gambar yang secara aneh ditumpangkan pada dirinya sendiri. Long Chen merasakan ledakan rasa sakit di benaknya seolah-olah jarum menusuk lautan pikirannya. Itu adalah erosi energi hidup dan mati. Meski tidak nyaman, dia bisa mengatasinya. Gelombang cahaya datang dari kepalanya, memaksa kembali energi aneh ini. Energi hidup dan mati ini sangat aneh. Dia tidak bisa merasakannya, dia tidak bisa merasakannya, dan bahkan indra ke-namnya tidak bisa menangkapnya. Namun, kekuatannya difokuskan untuk menargetkan Yuan spiritnya. Haha, Wu Guangyuan, sepertinya pada akhirnya kamu masih berhutang budi padaku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar yang menyebabkan ekspresi Long Chen dan pria tua itu berubah. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap seperti dasar pot. Bab 1590, danau berwarna darah. Suara itu adalah sesuatu yang ditinggalkan ku jianying. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah ketika basis kultivasi seseorang tumbuh, oksigen menjadi lebih sulit untuk mencapai otak mereka. Bahkan saat ini, dia masih harus sangat kompetitif. Ini tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah orang tua itu. Itu seperti anak berusia 80 tahun yang bermain di lumpur. Pada saat ini, lelaki tua itu gemetar karena marah. Orang tua, kali ini aku pasti ada di pihakmu. Kami tidak akan membiarkan permusuhan ini begitu saja. Teriak Long Chen dengan benar. Persis. Tidakkah menurutmu wanita itu penuh kebencian? Marah orang tua itu. Ya, Anda benar sekali. Jika saya memiliki wanita seperti itu, saya akan dipukuli sepanjang hari. Namun, kali ini kami kalah. Sekarang setelah kita mengaktifkan kotak batu giyok, baik kita menggunakannya atau tidak, kita berhutang padanya. Benar-benar menyeramkan. Long Chen sekarang berada di sisi yang sama dengan orang tua itu. Dia benar-benar membuatku kesal. Long Chen, kamu punya banyak ide jahat. Apa yang kita lakukan? Tanya orang tua itu. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Setelah mengalami kerugian seperti itu, jika kita pergi dengan kepala menunduk, bukankah akan sangat memalukan bahwa semua pria akan ditertawakan? Kata Long Chen tanpa daya. Sial, aku tidak berterima kasih padanya. Dia benar-benar butuh pukulan, kata orang tua itu dengan penuh kebencian. Long Chen merasa seperti dia telah bekerja sangat keras untuk apa-apa. Seniorku ini pasti bosan menambahkan sesuatu yang sangat kekanak-kanakan pada niat baiknya. Orang tua, mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Kita tidak bisa menyianyiakan ini. Kita tidak bisa menderita kerugian ini tanpa alasan. Kami akan membalas dendam untuk ini nanti, kata Long Chen. Baiklah, aku tidak akan mengganggunya. Cih, dia pasti berpikir kalau ini akan membuatku terlalu marah untuk menggunakan ini. Yah, aku tidak akan membiarkan semuanya berjalan seperti yang dia inginkan. Orang tua itu tertawa. Long Chen terkejut. Jadi itu benar-benar seniorku yang paling memahami orang tua itu. Dia sebenarnya salah memahami niatnya. Ketika dia memikirkannya dengan cermat, gerakan kuji anjing ini agak berlebihan. Karena lelaki tua itu telah mengaktifkan kotak giyok, itu berarti lelaki tua itu telah menerima bantuan ini. Memprovokasi dia lebih banyak lagi. Ah, alam ahli tertinggi benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang lebih rendah. Duduk. Ini adalah formasi ingatan yang dipadatkan melalui energi hidup dan mati. Setelah diaktifkan, kita akan melihat bagaimana dia memasuki dunia bawah. Jangan ceroboh. Tidak peduli apa yang anda lihat, jangan bersuara, orang tua itu memperingatkan. Baiklah, saya mengerti. Long Chen mengangguk. Orang tua itu duduk dengan posisi lotus dan menempelkan dua jari ke dahinya. Long Chen merasakan energi hidup dan mati yang samar mengalir keluar dari dirinya. Meskipun lelaki tua itu belum mencapai alam netter passage, dia telah memahami dao kehidupan dan kematian. Dia memiliki sedikit energi hidup dan mati. Saat energi kehidupan dan kematiannya beredar, lingkungan berubah. Long Chen tiba-tiba menutup indra ke enamnya, dan dia melihat sekelilingnya gelap gulita. Dia tahu bahwa kegelapan ini adalah ingatan Ku Jianying. Long Chen harus mengalaminya seperti yang dia alami, jadi dia tidak bisa mengaktifkan indra ke enam. Mengenai bahaya apapun, dia menyerahkannya pada Evil Moon. Itu akan memperingatkannya jika ada bahaya. Selanjutnya, lelaki tua itu memiliki Heaven Splitting Blade. Dengan dua item divine yang melindungi mereka, tidak akan ada masalah. Kegelapan sepertinya tak berujung. Rasanya seperti dia telah dilahap olehnya dan memasuki dunia kekekalan. Di sini, tidak ada waktu, tidak ada tempat. Ini adalah dunia kematian. Ahli netter passage mampu mengendalikan hidup dan mati mereka. Kalimat ini terdengar tidak masuk akal. Siapa yang tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka? Tidak bisakah mereka bunuh diri? Namun, kalimat ini memiliki arti yang berbeda. Ahli netter passage harus mengalami kematian yang sebenarnya. Tubuh fisik mati. Roh Yuan meninggal. Namun, para ahli netter passage akan mempertahankan sedikitpun jejak kehidupan, menggunakannya untuk memasuki gerbang ke dunia bawah. Kemudian mereka akan kembali dari gerbang itu, menyelesaikan siklus hidup dan mati. Setelah itu, mereka akan benar-benar mencapai alam netter passage. Kegelapan yang dilihat Long Chen adalah kegelapan yang dialami Ku Jianying setelah sekarat. Kegelapan ini akan menimbulkan ketakutan instinktual pada orang-orang. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Semuanya masih dalam kematian. Tiba-tiba, Long Chen melihat gerbang besar di depannya. Itu terbuka hanya sedikit. Tubuhnya bergerak menuju gerbang tanpa sadar, menuju celah. Long Chen tahu bahwa dia melihat sesuatu dari sudut pandang Ku Jianying. Begitu dia melewati gerbang, dia melihat jembatan raksasa di depannya. Yang mengejutkan Long Chen adalah jembatan ini memiliki banyak orang yang berkeliaran secara acak. Saat dia berjalan ke depan, dia melihat monster humanoid dengan jubah yang sangat kuno. Humanoid ini membawa rantai dengan kait besar di ujungnya. Sosok ini menggunakan rantainya untuk membunuh orang-orang di jembatan. Siapapun yang terkena rantainya akan berubah menjadi kabut dan lenyap dari pandangan. Monstrositas humanoid memiliki tanda aneh di matanya. Namun, sepertinya tidak melihat Ku Jianying. Itu terus-menerus merapikan orang-orang di jembatan yang berkeliaran secara acak. Saat itu membunuh orang-orang itu, kabut naik ke udara. Jembatan itu dengan cepat dirapikan. Orang-orang yang terbunuh tidak bereaksi sama sekali. Mereka tidak menghindar, mereka tidak lari. Mereka sepertinya tidak tahu apa itu ketakutan. Ekspresi mereka kaku saat mereka dibunuh. Saat monster membunuh lebih banyak dari mereka, rantainya menjadi lebih cerah. Sesaat kemudian, monster itu berjalan menuju pilar batu di sisi jembatan. Di bagian atas pilar ada batu seukuran kepala. Batu itu mengalir dengan cahaya. Itu seperti mutiara. Melalui pandangan Ku Jianying, Longchen bisa merasakan fluktuasi spiritual yang menakutkan datang dari batu itu. Harta yang pasti. Jiwa orang-orang itu semua dikumpulkan ke dalam bola ini. Kekuatan spiritual di dalamnya telah mencapai puncak kemurnian. Apa yang sedang terjadi, orang-orang itu tidak terlihat seperti pembudidaya. Mereka tampak seperti orang biasa yang datang ke sini dalam keadaan spiritual, tetapi mereka tidak memiliki fluktuasi spiritual. Dan keanehan-aneh itu, dia tampak seperti seorang sipir penjara. Rante itu sangat kuat melawan jiwa, pikir Longchen. Semua yang dia lihat, dengar, dan rasakan sama dengan yang dialami Ku Jianying ketika dia memasuki dunia bawah. Garis pandangnya tidak bisa digerakkan. Longchen menebak bahwa Ku Jianying saat ini tersembunyi di sudut. Tepat pada saat ini, sebuah gerbang besar muncul di udara, dan sesosok tubuh keluar dari celah. Longchen terkejut. Itu adalah seseorang dari ras yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tingginya 3 meter dengan tubuh bersisik. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya dan ekor seperti ikan di punggungnya. Seorang anggota ras kuno, tidak, auranya sangat berbeda. Seekor binatang suan, juga salah. Orang ini memiliki aura gelap yang berbeda dari makhluk hidup manapun di benua surga bela diri. Longchen tiba-tiba mengerti sesuatu. Seorang ahli nether passage yang memasuki dunia bawah memiliki gerbang mereka sendiri. Gerbang orang ini muncul tidak jauh dari gerbang Ku Jianying. Tatapan orang itu menyapu, bahkan melewati Ku Jianying. Namun, dia tidak melihatnya. Ku Jianying harus disembunyikan dengan sangat baik. Longchen memuji Ku Jianying di dalam. Perhatian terhadap detail ini jelas jauh lebih unggul daripada lelaki tua itu. Jika itu dia, dia pasti tidak akan berpikir untuk menyembunyikan dan mengamati sesuatu terlebih dahulu. Orang berekor ini berjalan maju. Dia dengan cepat mencapai tengah jembatan dan melihat monster membunuh jiwa. Orang berekor itu mendengus dan meninju monster itu. Pukulannya sangat kuat, tetapi dia dikirim terbang oleh pukulan dari monster itu. Longchen terkejut. Mungkinkah mengaktifkan seni magis dan keterampilan bertempur di sini? Kemudian tubuh spiritual yang memasuki tempat ini sebenarnya juga merupakan tubuh fisik. Tempat yang aneh. Petik 2. Tepat pada saat ini, Rune berwarna darah muncul di mata monster itu. Rantai di tangannya melesat ke arah pria berekor itu. Pria berekor itu mencibir dan mulai menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti Longchen. Dia sekali lagi mengirimkan pukulan. Namun, kali ini, lengan pria berekor itu meledak dan kabut darah beterbangan. Dia sebenarnya adalah tubuh yang kokoh. Pria berekor itu menjerit menyedihkan. Hanya pada saat inilah Longchen melihat duri yang tak terhitung jumlahnya pada rantai yang menarik keluar daging pria berekor itu. Duri-duri itu seperti gigi. Pria berekor itu berbalik untuk lari kembali ke gerbang tempat dia keluar. Sayangnya, dia baru saja sampai di sana ketika rantai monster itu tumbuh secara eksplosif. Itu menabrak tubuh pria berekor itu, menyebabkan dia berteriak. Tubuhnya kemudian dengan cepat layu hingga dia tidak lebih dari debu. Monstrositas kembali ke tampilan aslinya, tetapi sekarang beralih ke orb lain. Rantainya memiliki selusin tetes darah esensi yang menetes ke bola itu. Sial, jadi itu mengumpulkan darah esensi. Longchen terkejut. Benda ini mengumpulkan jiwa dan darah esensi pada saat bersamaan. Apa yang dilakukannya? Pada saat ini, Ku Jianying keluar dari tempat dia bersembunyi dan merangkak maju, dengan hati-hati melewati monstrositas. Itu benar-benar mengabaikannya, dan dia terus maju. Jembatan itu sangat panjang, dan dia menemukan lebih dari 10 jembatan yang dia putar dengan hati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, kolam berwarna darah muncul di depan. Kabut tebal berputar keluar dan menuju langit. Terima kasih.